Kisah Pedang Bersatu Padu Jelit 13 Di atas meja abu, pelita berkelak-kelik, menyorotkan sinarnya pada pemandangan yang menggiriskan itu. Tubuh pektok sinkun rebah meringkuk, dari matanya, dari kupingnya, juga dari hidung dan mulutnya, keluar darah mengalir. Dia masih dapat berkutik dua kali lalu terdengar suaranya yang keras dan seram, Kau baik! Kau baik! Kalau aku mati, kau juga tidak bakal hidup, suaranya keras tapi makin lama makin kendor, akan akhirnya ia memuntahkan pula darah-darah yang kental bergumpal dan hitam warnanya. Kali ini dia bergerak untuk tidak bergeming lagi. Cuma suaranya yang seram itu bagaikan berkumandang. Dua-dua ban Tianpeng dan Im Siulan juga rebah bergelimpangan, Siulan mengeluarkan napas tandanya ia sangat letih. Tubuh Tianpeng tidak berkutik. Di sisi mereka menggeletak empat potong anting-anting. Adalah Liong Tiam Hong, yang membabat kutung sepasang anting-anting itu. Dia melompat keluar dan tempatnya sembunyi di belakang patung, dia menyerang kedua perhiasan kuping yang lihai dari Pektok Singkun, membuatnya terkutung dua. Dengan pertolongannya ini, ia mencegah anting-anting itu menyerang kepada Tianpeng. Dari empat potong anting-anting itu, yang sepotong mental balik, tepat mengenakan jidatnya Pektok Singkun tanpa Pektok sempat menghindarkan diri. Pektok telah menyerang Chit Im Kau Chu dengan bokongannya itu. Chit Im masih sempat membalasnya satu kali. Ketika Chit Im menyerang, Pektok mencoba menangkis. Di antara mereka berdua, Su Heng dan Sumo Ai, kakak seperguruan laki-laki dan wanita, Seng kakak kalah tenaga dalamnya, maka itu, dia kena terhajar pukulan beracun Chit Im Tok Chiang dari Sumo Ai-nya itu. Dia mempunyai obat pemunah racun tetapi, dalam keadaannya seperti itu, dia tidak sempat mengeluarkan obatnya, guna menolong dirinya. Anting-antingnya sangat beracun, dia pun kena terhajar Chit Im, karenanya dia mati dalam sekejap. Chit Im Kau Chu adalah orang yang sadar seorang diri. Ia melihat ke sekitarnya. Ia lantas mengerti, bantian pengada orang yang terserang racun paling hebat, dan Kiam Hang bersama Siulan cuma terkena asap, mereka ini tidak dalam bahaya besar. Kiam Hang rebah paling dekat dengannya, dengan mengerahkan tenaga, ia merayap pada nona itu. Yang pertama ia lakukan ialah menggigi cari tengah si nona. Kiam Hang merasakan sakit, ia kaget dan mendusin dengan segera. Ia lantas mengerti duduknya hal, lekas-lekas ia mengempos semangat, untuk memperlurus nafasnya. Ia pun lantas mendengar Chit Im Kau Chu berkata di telinganya, lekas kau keluarkan pot kemala. Hijau dari sakuku karena ia mengerti bahaya, ia lantas berbuat seperti diperintahkan. Benar berbisik pula Chit Im Kau Chu. Lekas kau buka pot itu. Paling dulu kau telan dua butir. Kiam Hang menurut, ketika obat masuk ke dalam perutnya, ia merasakan bau yang harum yang disusuli rasa lega di dadanya, sedang tadi ia merasakan sesak sekali. Dengan lekas, kesegarannya pun mulai pulih. Apakah kau mengerti ilmu menusuk dengan jarum Chit Im tanya kemudian? Tidak, menyahut si nona seraya mengjeleng kepala. Tidak apa, nanti aku mengajari kau. Kau toh kenal. Pelebagai jalan darah si nona mengangguk. Kenal, sahutnya. Kalau begitu, kau ambil jarum emas dari tubuhku, berkata sinyonya. Benar, itulah dia. Sekarang lekas kau tusuk jalan darah kui Cong Hiap di punggungku. Tusuk dalamnya tiga haun. Begitu kau menusuk, begitu kau mencabut pula. Kian Hang menurut, ia mencari jalan darah itu, ia menusuk. Tapi ia belum biasa, ia menusuk kurang dalam. Tusukkan lagi Chit Im memerintah. Kali ini si nona menggunakan tenaga lebih, ia kena menusuk lewat. Tubuh Chit Im menggigil, peluhnya keluar. Tentu sekali ia menjadi kaget. Ia takut. Tidak apa, Chit Im bilang. Lain kali kau tusuk sedikit lebih perlahan. Sekarang jarum yang kedua. Kau tusuk jalan darah kuan kihiat, dalamnya lima haun. Kau tunggu sampai aku menyuruh, baru kau cabut jarumnya. Kian Hang menurut. Sekarang ia menjadi lebih paham. Menurut petunjuknya sinyonya, ia terus menusuk pelbagai jalan darah seperti kuan kihiat itu, bengbun hiat, yang kuan hiat dan jihia hiat. Semua jalan darah itu yang berhubungan sama nadi. Paling akhir ia menusuk penghue hiat di imun embunan. Chit Im kau cu meluruskan napasnya, baru ia bangun untuk berduduk, untuk beristirahat. Coba kau pepayang aku, aku hendak melihat mereka, ia kata pada Kiam Hang. Mari lihat dulu bocah Shiban itu. Kiam Hang memegang tubuh orang, untuk membantu dia. Habis memeriksa Tian Peng, Chit Im kau cu kata seraya mengertak gigi, tangannya sangat telengas. Kemudian ia memeriksa anaknya dan lalu kata, terhadap anaknya, dia masih mempunyai hangsim sedikit. Memang tadi ketika Siulan dan Tian Peng menerjang, menghadapi mereka itu, pektok sin kun tidak berlaku sama telengasnya. Siulan cuma terkena asap beracun. Tian Peng, kecuali asap beracun itu, terkena juga bubuk racun ngotok san, bubuk mana terbuat dari ramuan seruni kimyap kiok, teratai heksimlian, bunga to yang telah direndam di air racun dan rotan merah dari wilayah biau berikut lima macam kutu berbisa. Jadi racun itu cuma kalah sedikit dari racun di anting. Antingnya, yang dinamakan anting-anting seng heng tok soan. Syukur kau telah tabas kutung anting-antingnya itu, kata Chit Im kau cu pada Kiam Hang. Kalau tidak, bocah ini jadi seperti terkena delapan belas macam racun hingga aku pun tidak berdaya untuk menolongi dia. Sekarang Yonya ini dapat merogoh sakunya, untuk mengasih keluar lima batang jarum emas. Ia mengeluarkan semacam obat bubuk, semua jarum itu dibelesaki masuk ke dalam bubuk itu, baru setiap jarum itu ia pakai menusuk lima jalan darah di tubuhnya Tian Peng, ialah Leng Tai Hiat, Chiang Hiat, Wito Hiat, Liong Tau Hiat dan Hong Bu E Hiat. Ia sebenarnya masih sangat letih, tenaganya belum putih, maka itu, di waktu menusuk, ia mesti mengerahkan tenaga istimewa, sebab setiap tusukan memerlukan aksi sendiri-sendiri. Lincah tertampak setiap gerakannya itu. Hanya setelah itu, embun-embunannya lantas menghembuskan uap putih seperti asap dan peluhnya pun mengucur keluar. Inilah sebenarnya suatu gerakan yang terpantang sebab ia terluka parah. Kiam Hang menyaksikan aksi si Yonya, ia tidak mengerti ilmu pengobatan, tetapi ia bisa menduga kesukaran Yonya itu, hanya lantaran tak mengertinya, terpaksa ia berdiam saja, memandang dengan hatinya gelisah. Habis menusuk, Chit Im Kaujo duduk numperah dengan napasnya mengorong, mukanya pucat sekali, kedua matanya guram. Tapi ia masih dapat berbicara. Ia berikan Kiam Hang dua butir pel seraya berkata, tolong kau tolongi anakku silan itu. Kau berikan ia dua butir pel. Ini, setelah itu kau tusuk jalan darahnya Kui Cong. Dia cuma terkena asap beracun, dia tidak dalam bahaya besar. Habis berkata, sinyonya berdiam saja, dia tidak dapat bergerak lagi. Kiam Hang berlaku sebat untuk menolongi siulan. Memang siulan yang paling enteng penderitaannya. Begitu ia menelan dua butir robot ibunya, ia lantas. Mendusin, maka Kiam Hang terus memberikan tusukan jarumnya. Begitu darahnya jalan lurus, ia kembali kesegarannya. Ketika ia membuka matu dan melihat orang yang menolong padanya, ia heran hingga ia tercengang, lakanalisi Nona Leong. Syukur ada Nona Leong, jikalau tidak maka kita bertiga, ibu dan anak, pasti akan berkumpul di dunia baka, berkata Cit Im Kau Chu kepada puterinya itu. Siulan jelus terhadap Kiam Hang, ia bahkan membenci, tapi sekarang, mendengar perkataan ibunya itu, ia menjadi likat sendiri. Ia malu dan berbareng bersyukur. Terima kasih, katanya perlahan seraya ia cekal tangan Kiam Hang, untuk ditarik. Anak Lan, mari berkata si ibu. Siulan menurut, ia menghampirkan, hanya belum lagi datang dekat, ia sudah merasakan hawa panas mengkedus, hingga ia mengawasi ibunya, yang mukanya merah sekali, sedang di alisnya ada warna hitam, lah kaget. Mama katanya, kau kenapa? Kau terkena racun apa yang demikian jahat? Tidak apa, mungkin aku tidak bakalan mati, menyahut seng ibu. Sekarang coba kau geleb dah ia, keluarkan segala barang yang ada di tubuhnya. Dengan dia teranglah sinyonya maksudkan petok sinkun. Siulan berkata di dalam hatinya, ibu belajar bersama-sama dia dan ibu pula mendapatkan kitab petok cinkeng dari gurunya, sekarang ibu tidak dapat menolong dirinya sendiri, ia rupanya masih mau mengandal kepada dia. Oh, Tian, semoga di tubuh dia ada obat pemunahnya. Anak ini benar. Memang ibunya tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kecuali terkena hajaran Kiyu Yang Tok Chiang, ia pun terkena bubuk siau hun sitkusan, juga racun yang terbuat dari bunga toh beracun dicampur racun-racun lainnya. Sifat racun itu dingin, sedang sifatnya Kiyu Yang Tok Chiang panas, maka juga petok sinkun telah menggunakan itu, supaya Cip Im dapat dibikin mati. Kiyu Yang Tok Chiang dan Cip Im Tok Chiang berlainan sifatnya, yang satu panas, yang lain dingin, tetapi keduanya bisa sama-sama saling mempengaruhi. Umpama kata Cip Im Kau Chu cuma terserang Kiyu Yang Tok Chiang, ia dapat melawan dengan tenaga dinginnya sendiri, lantas hawa panas bisa dibuyarkan, tapi karena ia ditambah racun siau hun sitkusan, ia menjadi tidak berdaya. Siulan mendekati tubuh petok sinkun, terus ia membaliknya. Tubuh itu sudah kaku dan dingin hawanya. Tubuh itu pun melengkung seperti udang, darah keluar dari matanya dan lainnya. Dia mati disebabkan pukulan Cip Im Tok Chiang serta anting-antingnya sendiri. Sebenarnya si Nona sangat membenci, tetapi melihat keadaan orang demikian hebat, ia menjadi tidak tega untuk mengawasi lama-lama. Lekas-lekas ia memakai sarung tangan dan menutup matanya, ia mengasih keluar segala barang yang menjadi isi saku pektok, seperti pelbagai macam obat beracun serta beberapa peles kecil. Apa sudah tidak ada lagi Cip Im tanya. Ia mengawasi semua obat itu. Tidak, sahut anaknya. Tidak bisa jadi. Mesti ada serupa lagi. Siulan memberanikan hati, ia menggeledah pula. Lantas tangannya membentur sesuatu di pinggang pektok. Jangan pegang itu dengan tangan Cip Im berseru, menjegah. Kutungkan ikat pinggang itu dengan golok terbang. Siulan mengeluarkan tiga batang pisau belatinya, lantas ia bersiap sedia, mengincar untuk menimpu. Tiba-tiba ia bersangsi, tangannya pun menggetar. Mari kasihkan pisau itu padaku, kata Kiam Hong, perlahan. Ia bisa membadai hati si Nona, yang khawatir nanti melukai pinggang pektok. Tanpa berkata-kata, Nona In menyerahkan pisaunya, lantas ia melengus. Memang ia khawatir penyerangannya tidak tepat dan nanti mengenai perutnya pektok. Kalau itu terjadi, perut orang bisa pecah dan ususnya akan keluar. Biar bagaimana, pektok ialah ayahnya sendiri. Kiam Hong sudah lantas bekerja. Dengan menggeraki tangannya, maka ketiga pisau belati menyember saling susul. Hebat penyerangannya itu, ikat pinggang lantas terkutung menjadi tiga potong hingga terlepas sendirinya. Tidak ada pisau yang mengenai perut atau kulit. Sungguh lihecit imkawacu memuji di dalam hati. Syukur malam ini ada dia, umpama yang datang kalah pandai, entah apa jadinya. Selagi ikat pinggang terkutung, ada benda yang berkilauan yang melesat bagaikan bintang jatuh. Kiam Hong telah berjaga-jaga, dengan menarik tangannya siulan, ia berkelit. Nyata di ikat pinggang pektok ada pesawat rahasianya. Dengan putusnya ikat pinggang, pesawat rahasia itu bekerja sendirinya. Maka menyamberlah sejumlah jerum beracun. Coba ikat pinggang itu ditarik dengan tangan, tentu celakalah orang yang menariknya. Dari ikat pinggang itu lantas terjatuh sebuah kotak kemala, yang mungil dan indah. Melihat itu, hatinya citim kaucu lega. Anak lan, mari kotak itu kasihkan aku, ia kata pada putrinya. Siulan menurut. Apakah kotak ini berisi obat pemunah racun itu? Ia tanya. Citim kaucu menyambuti. Dengan telunjuknya ia menekan perlahan pada samping kotak, setelah beberapa kali, terbukalah tutup kotak itu. Di dalamnya terlihat tiga butir obat pelung yang warnanya hijau. Begitu melihat itu obat, kaucu bernapas lega. Ia dapat bersenyum getir. Itulah senyuman campur kedukaan. Bagaimana siulan tanya? Tidak apa-apa. Mungkin ibumu dapat menemani kau lagi beberapa tahun? Hati si nona pun lega. Ia masih hendak menanya ketika ibunya kata, kau ambil itu peles kemala yang lehernya ceking. Seng anak menurut perintah. Benar ibunya mengangguk. Obat bubuk di dalam peles itu kau keluarkan, kau tiupkan ke dalam hidungnya adik pengmu. Itulah obat untuk memunahkan asap beracun. Tusukan jarum tadi cuma dapat mencegah mengalirnya racun ke seluruh tubuhnya bagian dalam, supaya jantungnya tidak terserang. Racun dia itu, kenapa semuanya demikian? Lihatannya siulan. Ia pun menggunakan kata-kata dia. Jikalau tidak demikian, mana dia dapat memperoleh gelarannya itu? Pektok Sinkun kata Seng Ibu. Benar aku berhasil mendapatkan kitab warisan guruku tetapi aku belum dapat ketika mempelajari racun seperti dia. Syukurnya ialah di dalam kitab ada tercatat pelbagai obat untuk memunahkan macam-macam racun. Dia tidak tahu ketika tadi kita beradu tangan, dia telah terkena racunku. Yang diberi nama Sokusan Jikalau bukannya begitu, ketika dia menyerang dengan Seng Heng Tok Khoan, tenaganya bakal bertambah lebih besar lagi. Mendengar ini barulah Kiam Hang mengerti bahwa berhasilnya ia membabat anting-anting Pektok itu disebabkan bantuan bekerjanya racun Sokusan itu hingga tenaganya Pektok telah jadi berkurang. Ketika itu siulan sudah bekerja, obat bubuk ia tiup masuk ke dalam hidungnya Bantian Peng. Tian Peng rupanya merasa geli, tubuhnya bergerak, meski demikian, ia tidak lantas sadar. Cip Im Kau Chu menghela nafas. Hebat dia terkena racun, katanya, berduka. Kelihatannya dia mesti menanti dulu satu jam baru dia dapat mendusin. Karena ini, dengan dapat rawatan sempurna, berselang Sabtu bulan barulah kesehatannya dapat pulih seseluruhnya, ia berhenti sebentar, ia merapatkan kedua matanya. Sekian lama, baru ia melek pula. Sekarang ia memandang Kiam Hang. Nona Leong, tadi kau mengatakan hendak meminta sesuatu dari aku, tanyanya, urusan apakah itu? Sekarang kau dapat berbicara. Sebenarnya aku tidak memikir untuk di waktu begini mengganggu Kau Chu, menyahut si Nona, akan tetapi tugasku penting sekali, pada ini ada tersangkut jiwanya beberapa orang. Kecuali kau, Kau Chu, lain orang tidak dapat menolong, mereka itu. Apakah itu? Tanya Cip Im, hatinya terkesiap. Siapakah itu yang kau hendak minta aku menolongi jiwanya? Kiam Hang mengawasi. Ia lantas menyebutkan namanya Giyok Hou. Pula mereka itu terkena pukulan Kiu Yang Tok Chiang dari Petok Sinkun, ia menambahkan. Sebenarnya Cip Im Kau Chu lagi memasuki sebuah obat pulung ke dalam mulutnya, entah bagaimana, mendadak ia menggigit, membikin obat itu kutung dua, yang separuh ia terus telan, yang lainnya ia muntahkan, terus ia bungkus dengan rapi seperti tadinya dan dimasuki pula ke dalam kotaknya. Siulan heran melihat kelakuan ibunya itu. Mama, apakah obat ini tidak cocok? Ia tanya. Ibu itu batuk-batuk. Bukan begitu, katanya. Obat ini memang mesti begini. Kero makannya, ialah satu hari separuh, lantas tiga hari berselang, sakitnya sembuh. Siulan percaya itu, ia tidak kata apa-apa lagi, ia lantas menumbuki punggung ibunya. Kiam Hang pun mengawasi. Ia melihat sinyonya berduka tetapi toh dapat bersenyum, hanya ketika dia berbicara, suaranya sedikit menggetar. Ia heran, ia jadi berpikir, kenapa dia bersenyum sedih? Apakah dia terluka parah dan tidak mau memberitahukan anaknya? Cip Im Kau Chu bernafas dalam-dalam lalu ia merasa lega sedikit. Oh, Tio Giyok Hau terluka kan Kiu Yang Tok Chi yang ia tanya kemudian. Siapa lagi yang lainnya? Mereka lah saudaraku, En Chileng In Hang serta Kim To Chai Chu, Sahut Nona Leong. Mereka mendapat pukulan yang serupa. Mendengar begitu, Cip Im Kau Chu kata di dalam hatinya, pantas di dalam kota ini cuma ada tiga buti robat, kiranya itu hendak dipakai menolongi mereka itu bertiga. Teranglah dia mau memaksa Kim To Chai Chu menyerahkan bingkisan itu. Kiam Hang mengawasi, ia tidak tahu apa yang orang pikir. Kau Chu, katanya, berhati-hati. Kiu Yang Tok Chi yang itu ada ilmu ajarannya guru Kau Chu, tentulah Kau Chu ketahui juga obat pemunahnya. Memang, aku tahu obat pemunahnya, menyahut Cip Tim. Ia henti sejenak, baru ia menambahkan, hanyalah Tio Giok Hoi yalah bocah yang terhadapku sangat kurang ajar dan Leng Nen Hang serta Chu San Bim tidak aku kenal. Belum habis perkataan ibu ini, si Yulan sudah memotong, agaknya si Nona sangat gelisah, nama, nama, kau, suaranya pun parau. Nyonya itu bersenyum. Anak Lan, buat apa kau bergelisah katanya? Ibumu belum bicara habis. Tapi anak itu tetap bergelisah. Mama katanya pula, mendesak, kau, kau sebenarnya mau menolongi mereka itu atau tidak? Sebenarnya ibumu tidak berniat menolongi mereka, menyahut ibu itu, akan tetapi dengan memandang kepada Nona Liong, biar orang musuh kita, hendak aku menolongnya. Ah, sudahlah, segala apa yang sudah lewat, harus jangan disebut-sebut pula. Nyonya ini bicara demikian rupa akan tetapi Kiam Hang dapat membadai hatinya. Itulah soal Giyok Hou yang diberatkan si Nyonya. Tapi ia sudah siap sedia, maka ia lantas berkata. Dulu hari itu Giyok Hou belum mengenal sifat kau cu, demikian katanya, maka itu beberapa kali ia sudah berlaku sembrono, akan tetapi belakangan ini ia telah mendengar romongannya Li Hiap Ie Sin Cu, yang menjadi kakak seperguruannya, baru setelah itu ia ketahui siapa kau cu ibu dan anak, terutama ia mengagumi penolakan kau cu atas lamarannya Kiao Pak Bing. Sebelumnya terluka, Giyok Hou pernah menyatakan padaku, kalau nanti urusan bingkisan sudah selesai, ia berniat mencari kau cu dan Nona Im untuk mengaturkan maaf. Siulan membuka lebar matanya. Dia memilangnya demikian niat tanya. Mana berani aku mendustai kau Kiam Hong? Membaliki. Memang dia mengatakan demikian dan aku. Tidak salah ingat, sekalipun sepatah kata, Nona itu menghela nafas. Aku juga tidak mengharap dia mengaturkan maaf padaku, katanya, berduka, sudah cukup asal dia mengetahui bahwa aku bukannya orang jahat. Ieli Hiyap baik sekali, ketika dulu hari itu ia menolongi aku, belum. Sempat aku mengaturkan terima kasih padanya, maka itu Enci, tolongkah saja yang mewakilkan mengaturkannya. Tolong bilang juga buat banyak tahun aku tersesat, setelah mendapatkan petunjuknya, aku sangat bersyukur. Sekarang ini aku suka mendengar perkataannya. Aku khawatir aku tidak bakal bertemu pula Ieli Hiyap, kata Kiam Hong. Siulan heran. Kenapakah tanyanya? Enci Leng In Hong dengan aku terhitung guru dan murid, menyahut Nona Leong, kita pun ada bagaikan saudara kandung. Enci Leng bersama suaminya telah bercita-citakan membangun ilmu silat pedang Tian Sanpei, mengenai itu aku telah mengangkat sumpah untuk mengikuti mereka selama hidupku. Dengan begitu di satu pihak hendak aku membalas budinya, di lain pihak aku memang tidak dapat meninggalkan dia. Kali ini Enci Leng terkena pukulan beracun Kiu Yang Tok Chiang, begitu lekas ia telah semiluh, aku akan turut dia pulang ke Tian San, untuk selanjutnya aku tidak mencampur tahu lagi urusan dalam dunia. Siulan tercengang. Kau bercita-citakan demikian tanyanya, heran. Ah, kau yang masih begini muda, kau dapat tinggal sendirian selama beberapa puluh tahun di gunung yang sepi sunyi. Aku telah memikir, menyahut Kiam Hong, menjelaskan, asal aku dapat membantu Enci Leng membangun satu partai maka tidaklah sia-sia hidupku ini. Apakah yang aku kehendaki lagi ia berhenti sejenak, untuk lantas menambahkan, maka itu aku bakal lekas meninggalkan gunungnya Ciu Cicu, karena mana aku khawatir aku tidak bakal bertemu pula dengan Ieli Hiap. Tentang Giyok Hong, aku bilang memang dia sangat ingin menemui kau, guna mengaturkan maaf. Andai kata kau tidak menemui dia, di belakang hari, pasti dia bakal mencari kau. Oleh karena itu sekarang baiklah kau pergi menemui dia. Dialah adik seperguruan dari Ieli Hiap, jikalau ada apa-apa yang kau hendak perkatakan, kau dapat minta pertolongannya untuk disampaikan kepada Ieli Hiap itu. Sempurna sekali Kiam Hong mengatur kata-katanya hingga Siulan mempercayai dia, hingga hati Nonaim menjadi kacau. Dia mau meninggalkan Tio Giyok Hong puterinya Citim Kau Chu berkata dalam hatinya. Dia berbicara begini sungguh-sungguh, adakah itu benar sembilan bagaimana sekarang, aku pergi menemui dia atau jangan? Dengan dia, Siulan maksudkan Giyok Hong. Citim Kau Chu sendiri mengawasi tajam kepada Kiam Hong, akhirnya ia mengangguk, kemudian ia berkata kepada anaknya, Siulan, benar katanya Nona Leong. Sebentar lagi, kau pergilah bersama ia. Aku hendak berdiam di kuil petua ini guna merawat diri. Aku akan beritahukan kau tentang obat pemunah itu serta care untuk menggunakannya, lantas kau pergi mewakilkan aku. Tetapi, Mama, kata anak itu, kau berdiam seorang diri di sini, hatiku tidak tenteram. Citim Kau Chu bersenyum. Siapa bilang aku bersendirian di sini katanya. Bukankah di sini ada bantian peng? Tidak lama lagi, dia bakal sadar sendirinya. Dia terlukakan ngotoksan, setelah ada obatnya, dia bakal mendusin dan akan lekas kembali kesehatannya. Beda kalau orang terkena Kiu Yang Tok Chiang, meski telah diberikan obat untuk kesembuhannya, dia membutuhkan waktu beristirahat 10 hari sampai setengah bulan lagi. Dia berkepandayan cukup, dengan adanya aku di sini, kau jangan khawatirkan apa-apa lagi, lantas nyonya ini menoleh kepada Kiam Hang untuk menanya, sudah berapa lama mereka itu terluka. Kiam Hang menekuk-nekuk jari tangannya. Hari ini ialah hari ke-6, ia menyaut. Petok Sin Kun pernah menggertak Kim Toce Chu bahwa mereka mesti mendapat pertolongan di dalam waktu 10 hari. Itulah bukan gertakan belaka, berkata Citim Kau Chu. Kiu Yang Tok Chiang sangat berbahaya, racunnya luar biasa, selewatnya 10 hari racun akan bekerja memasuki tulang-tulang dan sung-sung, maka sampai itu waktu, meski ada obat yang tepat, si kurban Toh bakal bercacat seumur hidupnya. Oh, masih ada tempo 4 hari. Aku pikir, untuk pergi ke gunungnya Kim Toce Chu, cukup dengan perjalanan 2 atau 3 hari, maka kamu berdua, pergi kamu lekas berangkat. Anak Lan, mari. Mama hendak memesan apa? Siu Lan tanya. Ia mengira bakal diajarkan cara mengobati luka hajaran Kiu Yang Tok Chiang. Maka heranlah ia ketika ibu itu mengeluarkan sejilid buku seraya terus berkata dengan, sungguh-sungguh kepadanya, inilah kitab pektok cinkeng larisan Kisoo Chou. Kau simpanlah baik-baik. Seng anak menjadi terlebih heran pula. Mama, mengapa kau berikan ini padaku tanyanya? Kaulah anakku, cepat atau lambat, aku toh mesti memberikan padamu. Toh tak usah sekarang, pikir Seng anak. Apakah karena mama terluka, ia menjadi tidak tenang hatinya untuk ia yang menyimpannya karena ibunya membelang demikian, ia terpaksa menerimanya. Ia kata, Mama, jangan khawatir. Aku ada bersama Anci Lyong, kita juga cuma berjalan beberapa hari, kitab ini tidak nanti lenyap, ia masih menyangka ibunya menyerahkan kepadanya untuk ia yang simpan untuk sementara waktu. Air mukanya Cit Im Kau Chu bersungguh-sungguh, ia menanti sampai anaknya sudah menyimpan kitabnya itu, ia berkata pula perlahan-perlahan, Aku telah membangun Cit Im Kau Wei, untuk itu aku telah menggunakan banyak pikiran dan tenaga dan waktu, kesudahannya orang menamakannya agama sesat. Akan tetapi aku tidak menghiraukan itu. Aku tahu bahwa belum pernah aku melakukan sesuatu yang jahat, aku melainkan bekerja untuk kaum wanita yang terhina. Mungkin sekali, di waktu aku melakukan pembalasan untuk mereka, ada perbuatanku yang kurang tepat hingga aku mencelakai banyak orang kaum pria, karena mana orang telah mencaci aku dan mengatakan agamaku agama sesat. Pendek, biar bagaimana maksudku baik. Mama, aku ketahui itu, kata Syuluan. Kiam Hang sebaliknya berpikir, Cit Im Kau Chu bergantian telah diganggu oleh Cihai Eto Jin dan Pektok Sinkun, nasibnya buruk, tidak aheran jikalau dia jadi membenci semua orang lelaki yang jahat. Oleh karena pembalasannya hebat, tidaklah heran jikalau oleh kaum lurus dia dipandang sesat, dia tidak dimengerti. Syuluan juga berpikir, Kenapakah di saat seperti ini, Mama menyebut-nyebut segala hal yang tidak ada kepentingannya? Cip Im Kau Chu menghela nafas, lalu ia menambahkan, Aku telah membangun Cip Im Kau, dengan begitu selama beberapa tahun ini aku telah menolong dan merawat beberapa puluhan anak perempuan yang tidak punya rumah ke mana mereka dapat pulang. Aku pun telah mengajari kepandayan kepada mereka. Oleh karena itu, anak, umpama di belakang hari kau suka menggantikan aku sebagai Kau Chu dari Cip Im Kau, kau boleh tetap memimpin mereka, sebaliknya, apabila kau tidak sudi, dapat kau membubarkan mereka itu. Aku memiliki harta, yang sekarang ini disimpan oleh Hanto Aya, hal itu kau ketahui, maka uang itu, dapat kau pakai untuk membubarkan mereka. Yang dipanggil Hanto Aya itu ialah si pria yang pernah menyamar menjadi guru sekolah yang bersama Im Siulan mengatur rencana merampas bingkisan dari tangannya Ciu Cih Yap. Dia itu, dua anak darahnya telah dibikin celaka oleh seorang opa, ketika Cip Im Kau Chu membalaskan sakit hatinya, bersama-sama anak-anaknya itu dia masuk dalam Cip Im Kau. Mendengar perkataan ibunya ini, Siulan kaget. Kata-kata itu terlalu mirip dengan pesan terakhir, pesan dari seorang yang hendak meninggalkan dunia yang fana. Mama, aku tidak mau pergi katanya mendadak, keras. Aku akan temani kau. Cip Im Kau Chu bersenyum. Menolong jiwa orang itulah urusan sangat perlu, berkata ibu ini. Perlu apakah aku ditemani kau? Cukup yang aku ditemani dia. Anak yang baik, jangan kau berkhawatir untukku. Aku masih hendak memesan kau. Habis berkata begitu, ia mengangkat tangannya perlahan-perlahan, untuk menunjuk kepada si pemuda baju kuning. Ia berkata pula, tentang penghidupanku, barusan aku telah memilangi kau. Dia ini ialah anak dari orang yang menjadi sahabat karibku, maka itu aku ingin kau memandang dia sebagai saudara sendiri. Tahukah kau? Siulan mengangguk. Kedua matanya mengembeng air. Mama, aku tahu, katanya. Mendadak ia merasakan hatinya senap. Ada suatu perasaan aneh atau firasat yang menghinggapinya. Ia bertanya dalam hatinya, kenapa mama menyerahkan dia kepadaku? Juga kata-katanya ibu ini tak usah diucapkan sekarang. Ia menjadi berkhawatir, hatinya berdenyutan. Dengan tajam ia mengawasi ibunya itu. Ia menjublak. Justeru itu, tubuhnya Tian Peng berkutik. Dia mulai mendusin. Cip Im Kau Chu tertawa. Ia kata, Anak Tolol. Kau telah jadi dewasa begini, apakah kau tidak tega meninggalkan ibumu? Lihat, adikmu itu sudah sadar, kau angkatlah dia bangun. Bantian Peng mementang kedua matanya. Ia mengawasi kesekitarnya, hingga ia melihat suasana di dalam ruang kuil itu. Ia percaya bahwa ia mengerti duduknya hal. Rupanya, untuknya, Cip Im Kau Chu sudah membinasakan petok sin kun. Hanya, kapan ia ingat pula peristiwa barusan, tubuhnya menggigil sendirinya, jantungnya goncang. Tanpa merasa, ia lantas mengucurkan air mata. Terus ia menekuk lutut di depan Cip Im Kau Chu. Mama ia memanggil. Cip Im Kau Chu mengangkat bangun anak muda itu. Orang yang mau mencelakaika sudah mati. Katanya perlahan. Sekarang ini sudah aman, tidak ada bahaya apa-apa lagi. Bantian Peng mengangkat kepalanya, ia menangis terisak. Mama, kau baik sekali, tak tahu aku bagaimana harus aku membalas budimu, katanya. Adalah ini Nona Leong yang menolongi kau, pergi kau mengaturkan terima kasih terhadapnya, berkata Cip Im Kau Chu seraya menunjuk Kiam Hong. Tian Peng berpaling, ia mengawasi Nona Leong, nampaknya ia heran sekali. Kiam Hong lantas berkata kepada anak muda itu, Kau Chu telah menerima baik permintaanku untuk menolongi sahabat-sahabatku, maka itu, aku pun harus mengucap terima kasih padamu. Nah, sekarang sudah berkata Cip Im Kau Chu. Tian Peng sudah mendusin, anak lan, pergilah kau lekas, menolongi orang tidak boleh ayal-ayalan. Mama, aku, aku takut, sahut seng anak. Takut apa anak? Aku, aku takut meninggalkan kau, Mama. Lebih baik aku terus menemani kau. Anak lan, kau mengertilah, berkata ibu itu perlahan. Kau pergilah. Adikmu tidak mengerti urusan mengobati luka keracunan, sedang pemuda Siti itu ingin bertemu denganmu. Kau boleh mewakilkan aku dengan perjalananmu ini. Enci, kau jangan khawatir, Tian Peng berkata. Nanti aku yang merawati Mama. Mendengar suaranya ibu dan adik itu. Siulan berpikir, lah menginsafi bahaya yang mengancam Giyok Hou semua, karena temponya tinggal empat hari lagi. Baiklah, katanya akhirnya. Mama, mari kasih aku obatnya. Aku akan pergi untuk lekas kembali. Adik Peng, aku serahkan ibu kepada kau. Cip Im Kau Chu mengawasi Liong Kiam Hong. Nona Liong menyangka ibu itu hendak berbicara sama anaknya, entah urusan apa, maka ia memutar tubuhnya, untuk memandang keluar kuil. Ia membawa sikap seperti ia tidak mengetahui apa-apa. Mama, kau hendak memesan apalagi Siulan tanya. Mendadak air mukanya nyonya itu berubah, hingga anaknya kaget. Mama, kau kenapa tanya seng anak, hatinya cemas. Cip Im Kau Chu tidak menjawab puterinya itu, sebaliknya, ia memanggil, Nona Liong, mari. Kim Hong heran, ia menoleh dengan cepat. Bukankah kau menjanjikan sahabat yang liai datang? Kemaritanya Kau Chu itu. Dia mengawasi tajam, sedang Kiam Hong mengawasi dengan heran. Tidak sahut si Nona melengap. Jikalau dia bukannya sahabatmu, dia tentunya musuh berkata Kau Chu itu. Nah lekas kamu bertiga menyembunyikan diri. Ketika itu Kiam Hong segera mendengar suara tindakan kaki mendatangi, cepat sekali, makin lama, suaranya makin tegas. Karena ini, ia mengagumi lihainya nyonya itu. Tapi, ia tidak mau lantas pergi, ia berkhawatir untuk nyonya itu. Cip Im Kau Chu seperti dapat termembade hati orang. Lekas kamu turut perkataanku, lekas minyai. Berkata dia, Orang yang datang ini gagah luar biasa, akan tetapi aku masih mempunyai daya untuk menghadapi dia. Umpamanya aku tidak berhasil, Nona Leong, kau boleh bertindak seperti tadi kau bokong dia. Kiam Hong dapat dikasih mengerti, maka lantas ia ajak Tian Peng dan Siulan pergi ke belakang patung, untuk bersembunyi sambil mengintai, guna bersiap sedia. Selagi anaknya bertiga bersembunyi itu, Cip Im Kau Chu bekerja. Ia menghampirkan mayatnya Pertok Sinkun, untuk diangkat, guna dikasih duduk di lantai, setelah mana, ia bersembunyi di belakang mayat sambil menggunakan tangannya menunjang punggung mayat itu. Baru ia selesai, atau tindakan kaki orang di luar itu yang katanya orang lihai sudah sampai di depan pintu, berbareng dengan mana terdengar suara memanggilnya ring, Lao Chu. Lao Chu. Apakah kamu suami istrinya sudah selesai bicara? Itulah pertanyaan yang berarti, apa suami istri sudah akur pula? Cip Im Kau Chu batuk satu kali. Itulah kebiasaan Pertok Sinkunji kalau dia mau bicara. Dan Kau Chu ini dapat menirunya dengan baik. Setelah itu, ia kata dengan perlahan, Kenghem sahabat kekalmu datang. Cip Im Kau Chu membawa lagak seperti ia dan suaminya tengah kasak kusuk tetapi mereka diganggu dengan datangnya sahabat Seng Suami. Di depan pintu itu, orang yang baru datang itu tertawa terbahak-bahak. Selamat. Selamat ia berkata berulang-ulang. Kamu sudah akur pula satu dengan lain maka ingin aku minum memberi selamat kepada kamu. Kata-kata itu dibarengi dengan tindakan kaki, yang membawa tubuh orang memasuki pintu. Lebar tindakannya orang itu. Kian Hang dari tempatnya bersembunyi dapat mengintai. Ia lantas mengenali C.O.W. Tian Yao, yang datang bersama-sama Pertok Sinkun, yang sudah mengancam kepada Kim Toh Chee Chu. C.O. Tian Yao sudah bertindak masuk, ia tidak mendapat dengar jawabannya Pertok Sinkun, ia heran sekali, justru itu, matanya dapat melihat sahabatnya lagi duduk bercokol, matanya dirapatkan. Dari heran, ia menjadi kaget. Lao Chiu, kau bikin apa? Dia tanya dalam kaget dan herannya itu. Eh, mana C.T.M. Kau Chu? Belum suara itu berhenti seseluruhnya satu suara jawaban yang menyeramkan sudah terdengar, aku berada di sini, apakah matamu buta lantas menyusul itu, tubuhnya Pertok Sinkun bergerak, berlompat menubruk. C.O. Tian Yao kaget tidak terkira, belum sempat ia berbuat apa-apa peluru Tok Yam Tan yang beracun dari C.T.M. Kau Chu sudah menyerang tepat kepada dadanya. Begitu mengenai, peluru itu pecah, apinya lantas membakar sasarannya. Dalam kagetnya, Chou Tian Yao menggeraki kedua tangannya. Tepat dia kaget dan tangannya itu bergerak, tepat dari belakang patung, Liong Kiam Hang berlompat menyerang, menebas. Tian Yao tidak berdaya lagi, sampai berkelit pun ia tidak sanggup, maka lengan kirinya terpapas kutung dan tubuhnya roboh. Tapi ia gagah, dengan menguatkan diri, dengan gerakan ikan gabus meletik, ia berlompat bangun untuk berdiri. Berbareng dengan itu terdengar tertawa, tertawa seram dari C.T.M. Kau Chu, yang berkata tajam, jikalau kau bergerak pula kau bakal tidak bisa hidup lagi satu jam. Chou Tian Yao insaf akan bahaya yang mengancam dirinya, ia tidak berani melakukan perlawanan, hanya dengan memutar tubuh sangat sebat, ia meloloskan bajunya yang terbakar, baju itu terus dilemparkan ke arah Leong Kiam Hong. Nona itu berkelit, atas mana, dia membareng untuk berlompat nerobos, guna lari keluar kuil. Atau di lain saat terdengar jeritannya yang menyayatkan hati, jeritan yang dikeluarkan di tempat jauh, kira satu li. Itulah tanda dari mahirnya ilmu ringan tubuh dari orang C.T.M. itu, yang dapat lari dengan cepat. Kiam Hong kaget dan tergetar hatinya menyaksikan kegagahan. Tian Yao itu. Dia sudah terbakar dan tangannya telah kena dikutungkan, tetapi dia masih dapat lari demikian pesat. Cip Im Kau Ju tertawa dingin ketika ia berkata, Biarpun ilmu dalammu sangat mahir, jikalau tidak mampus, kau bakal bercacat. Itulah kata-kata yang ditujukan kepada Tian Yao. Habis itu, perlahan-perlahan ia menggeraki tubuhnya. Kau Ju, kau beristirahatlah kata Kiam Hong. Cip Im Kau Ju mengjeleng kepala. Ia merayap ke depannya mayat Petok Sinkun, untuk membenarkannya, kemudian sambil menghela nafas dalam, ia kata, Dua sahabatmu yang buruk yang telah membujuki dan memancingmu berbuat jahat telah aku bereskan, maka itu, Bolehlah kau mati dengan metameram, suaranya itu makin lama menjadi makin lemah. Akhirnya, ia kata pula, inilah yang dibilang Budi dan penasaran, yang benar dan tidak benar. Semua itu telah menjadi beres. Maka sekarang aku pun sudah saatnya untuk pergi berlalu. Ketika itu Siulan dan Tian Peng sudah keluar dari tempat mereka bersembunyi, mereka merubungi ibu itu. Mereka melihat di bibir ibu itu ada tetesan darah, sebaliknya, mukanya pucat sekali. Dengan sinar matanya, Cet Im Kau Chu mengisyaratkan untuk gadisnya memasang kuping. Siulan memegangi tubuh ibunya itu, telinganya dipasang. Yang di dalam kotak kemala itu ialah obat pemunah racun, berkata Cet Im Kau Chu, suaranya sangat perlahan, sangat lemah, sedang napasnya memburu. Meskipun ia memasang telinga, sukar Siulan mendengarnya. Ia menyodorkan kotak kemala, yang tadi ia dapatkan dari tubuhnya perktok sinkun. Ini, mama ia tanya. Ibu itu mengangguk. Siulan hendak membuka tutup kotak itu, atau ia melihat ibunya, dengan susah payah mencoba menjeleng kepala. Kata ibu itu, napasnya mendesak, bukan, bukan untuk aku yang makan. Aku sudah tidak berguna lagi. Kau berikan mereka seorang satu butir, orang yang ketiga, terserah kepada nasibnya. Siulan tidak lantas dapat menangkap arti kata-kata ibunya itu, kecuali itu kata-kata, aku sudah tidak berguna lagi, ia merasa bagaikan kepalanya ditimpa guntur, hingga ia berdiam menjublak. Bantian Peng pun berdiri melengap. Ia tidak dapat dengar perkataannya kau cu itu, akan tetapi matanya dapat melihat, dan ia mendapatkan romannya citim kau cu sama seperti roman ayahnya di saat ayahnya itu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir. Maka ia lantas memegang keras tangannya nyonya itu. Mama, kau kenapa tanyanya, hatinya mencelos. Ayah menginginkan aku hidup mengandal pada mama. Matanya citim kau cu sudah dirapatkan ketika ia mendengar suara orang, ia lantas membukanya pula. Ia menghela napas. Anak, ibumu tidak dapat membalaskan sakit hatimu. Untuk kau, kau, kau. Yang Cong Hei. Cuma sebegitu nyonya ini dapat berbicara pula, lantas napasnya berhenti berjalan. Ia meninggalkan putrinya sebelum si putri pergi. Kau cu ini sebenarnya telah mendapatkan dua serangan yang berbahaya. Yang pertama tangan Kiu Yang Tok Chiang, yang kedua, bubuk ngotok san sedang obat di dalam kotak kemala itu hanyalah tiga butir obat pemunah Kiu Yang Tok Chiang. Itulah tiga butir pel yang Pek Tok Singkun sediakan untuk menolongi Chiu San Bin, Leng Ninhang dan Tio Giyok Ho Wandai kata mereka itu bersedia menyerahkan separuh dari semua bingkisan raja. Citim kau cu terluka parah, umpamanya ia menelan semua tiga butir pel itu, cuma jiwanya yang bakal ketolongan, kepandayan silatnya tidak dapat dipertahankan lagi. Maka itu, begitu mendengar halnya Tio Giyok Ho terluka parah, ia batal memakan obat pemunah racun itu. Ia telah lantas berpikir, daripada, aku hidup terus sebagai manusia bercacat, yang tidak mempunyai guna apa-apa lagi lebih baik aku tolongi mereka itu, supaya dengan begitu pun perjodohan dari silan jadi terangkap, satu dari ketiga butir obat, ia telah makan sepanahnya, sisanya tinggal dua butir setengah, maka itu ia telah mengatakan, orang yang ketiga, terserah kepada nasibnya. Siulan memeluki tubuh ibunya itu, ia merasakan tubuh sang ibu makin dingin dan makin dingin, lalu perlahan-perlahan menjadi kaku. Sedang bantian penglantas menangis menggerung-gerung. Nona itu, atau si anak yatim piatu sekarang, berdiam saja matanya melongo. Semenjak dilahirkan, ia cuma hidup berdua ibunya. Sekarang ia ditinggal pergi ibunya itu, orang satu-satunya yang ia buat andalan, bagaimana hatinya tidak menjadi mencelos. Hampir ia tidak percaya bahwa ibunya sudah menutup mete. Tapi tubuh ibu itu sudah dingin dan kaku. Ibu telah menutup mete sudah menutup mete. Ya benar, ibu telah menutup mete, katanya berulang-ulang, perasaannya bagaikan hilang. Kiam Hang pun mengucurkan air matanya. Pemandangan itu sangat memilukan hatinya. Ia menolak tubuh Siulan. Adik Lan, katanya, kau nangis, kau nangislah Siulan melepaskan tangannya, maka robohlah tubuh ibunya. Tian Peng lantas menyambar, untuk memegangi tubuh itu. Hanya sejenak lagi lantas Siulan menjerit menangis, dan ia menangis lama hingga suaranya menjadi serak, hingga matanya mengeluarkan darah. Selewatnya itu bara ia menjadi sedikit lebih tenang. Kiam Hang menahan keluarnya air matanya, ia mengusap-usap pundaknya nonaim. Adik, katanya perlahan, orang yang telah meninggal dunia tidak bakal hidup pula, maka itu haruslah kau jaga dirimu baik-baik, supaya kau bisa merawat jenazah ibumu ini. Dengan sepasang matanya suram, Siulan mengangkat kepalanya, mengawasi nona di hadapannya. Itulah seperti tidak mengerti perkataan orang, ia agaknya masih kurang percaya bahwa ibunya sudah menutup mata. Kiam Hang menguati hati, untuk tidak menangis terlebih jauh. Saudara Ban, katanya pada Tian Peng, kau bantulah adik Siulan mengurus jenazah ibumu ini. Maafkan aku, aku tidak dapat membantu dan mengantar ibumu di kubur. Siulan agaknya kaget. Enci Liong, kau hendak pergi sekarang tanyanya, agaknya ia berpikir keras. Tapi cepat sekali ia mendusin bahwa nona Liong perlu lekas pulang untuk menolongi orang, bahwa ibunya telah memberikan obat guna menolongi Giokhou semua. Ia lantas mengeluarkan kotak kemala, untuk dipegangi. Mendadak saja ia ingat suatu apa, lalu ia pikir. Cuma untuk membawa obat pemunah untuk menolongi mereka, lantas racun kiu yang Tok Chiang bisa disingkirkan, karenanya, kenapa barusan mama mengharuskan aku turut pergi? Nona ini cerdas, hanya karena pukulan yang hebat ini, pikirannya menjadi kacau. Ia mesti mengingat-ingat keras untuk dapat memulihkan kesadarannya. Pikirnya pula, sebelumnya Chow Tian Yao datang, ibu tidak mengijankan adik Peng pergi bersama Nona Liong, katanya adik Peng tidak mengerti tentang carep pengobatan. Mungkinkah, selainnya ini obat pemunah, dibutuhkan lain macam obat lagi? Atau adalah lain-lainnya soal yang mesti diperhatikan? Kalau bukan cuma diperlukan obat pemunah, mengapa tadinya ibu tidak menyebutkannya? Masih siulan berpikir, hingga ia mendapat pikiran lebih sadar lagi. Sekarang ia dapat mengerti maksud ibunya. Tentulah ibu itu bekerja untuk dirinya sendiri, ialah supaya ia sendiri yang membawa obat itu untuk ia sendiri juga yang mengobati Giyok Hou, supaya dengan demikian dapatlah jodoh mereka, jodoh ia dengan jodoh Giyok Hou, terangkap sempurna. Rupa-rupanya ibu itu, setelah terlukakan Q yang Tok Chiang, sudah mendapat firasat yang lukanya tidak bakal sembuh, bahwa ia telah dirustakan ibunya, yang membelang dirinya, ibu itu tidak terancam bahaya. Teranglah, dengan mendustakan ia, ibunya ingin ia pergi dengan pikiran tenteram. Setelah memikir demikian, mendadak ia merasakan hatinya seperti copot. Seumurnya mama memperhatikan diriku, sampai saat terakhir, ia masih memikirkan kepentinganku, pikirnya. Pula. Ia menjadi sangat bersedih, akan tetapi air matanya sudah habis, air matu itu tidak mau keluar pula. Enci, bertanya Tian Peng, Nona Leong mau pergi menolongi orang, Enci mau turut atau tidak? Tentang mama, Enci serahkan padaku saja. Siulan tidak menjawab Tian Peng, hanya sambil menyodorkan kotak kepada Kiam Hong, ia berkata, Nona Leong, maafkan aku, aku tidak dapat menemani kau. Wajahnya Kiam Hong guram. Memang, di dalam keadaan seperti itu, tidak dapat ia mengajak Nona itu pergi bersama. Tentu sekali ia sangat berduka. Tapi ia terpaksa mesti lekas pergi. Maka tiga kali ia paikui kepada jenazah Cittim Kau Chu. Ketika ia berbangkit, ia menarik tangannya Nona Im. Seharusnya aku membantu mengurus dan mengantar pehbo di kubur, katanya, akan tetapi di sana ada jiwanya tiga orang, terpaksa aku mesti pergi. Nanti saja, setelah aku selesai dengan tugasku, aku datang pula untuk mohon maaf. Aku mengerti, kata Siulan suaranya parau. Untuk menolong orang, kau tidak dapat tayal-layalan, maka kau pergilah. Kiam Hong lantas bertindak pergi. Tiba di ambang pintu, ia berpaling, ia menghampirkan Siulan, guna menarik tangannya. Adikku, aku tidak tahu bagaimana harus menghiburimu, katanya, akan tetapi ada beberapa kata-kata yang aku ingin bicarakan dengan kau. Sampai itu waktu, Bu Yar sudah sikap bermusuh dari Siulan terhadap Kiam Hong. Kau mau bicara apa, Nci? Silakan katanya. Tidak beruntung ibumu telah meninggal dunia sedang saudara ini belum terbalas sakit hatinya, kata Kiam Hong, yang menunjuk Tianpeng. Di samping itu adalah suatu kenyataan di saat hidupnya, ibumu juga mempunyai banyak musuh. Maka kau, seorang nona muda, untukmu menghadapi demikian banyak urusan, sungguh kau membuatnya aku berkhawatir. Dari itu, ku pikir, selekasnya kau beres mengurus jenazah ibumu ini, baik kau menyusul aku ke gunungnya Kim Tocecu. Di sana di mana ada banyak sahabat, dapat kita mendamaikan sesuatu. Tidakkah kau berkesan aku telah berbicara terlalu berterus terang? Siulan mengerti, kata-kata itu untuk kebaikannya, tetapi pikirannya lagi ruweb, ia bingung sekali. Ia pun berpikir. Dia dengan Giyok Hou bersahabat rat sekali, dia sekarang menganjurkan pergi ke gunungnya, sebaliknya, dia sendiri katanya mau pulang ke Tian San. Bukankah itu berarti dia berniat merangkap jodohku dengan jodoh Giyohuang? Jikalau aku menghalang di antara mereka, apa artinya itu? Maka ia berpikir keras, akhirnya ia kata, Enci, aku mengerti maksud baik dari kau. Sekarang kau lekas-lekaslah pergi, untuk menolongi mereka yang terluka itu. Tentang lainnya urusan, perlahan-perlahan saja aku nanti pikirkan pula. Kiam Hang tidak dapat memaksa, maka dengan mengucurkan air mata, mereka berpisahan. Di tengah jalan, Nona Leong pun kacau pikirannya. Ia mesti berpikir banyak. Bukankah Cit Im Kau Cu telah berkurban disebabkan dia hendak menolong Giyok Hou bertiga? Bukankah Siulan harus dikasihani karena nasibnya yang buruk itu, sedang terhadap Giyok Hou dia sangat menyinta. Sekarang Siulan telah menjadi Atim Piatu. Pikirnya, untungku masih lebih baik. Aku mempunyai Enci Leng sebagai orang yang aku andalkan. Maka baiklah aku jangan bersangsi lagi. Baik aku tetap menjalankan rencanaku, dan sehabis mengobati Eng Kau Hou, aku lantas pergi menyembunyikan diri di Gunung Tian San, lalu untuk selama-lamanya aku jangan menemukan pula mereka itu. Walaupun ia telah berpikir demikian dan telah mengambil keputusannya, dalam perjalanan lebih jauh ini, Kian Hang tetap tak tentram hatinya. Ia merasa berat untuk meninggalkan Giyok Hou bila nanti ia sudah mengobati semibuh pemuda itu. Ia menjadi berduka. Ia tentu masih berpikir terus, kalau tidak kupinya mendengar suara tindakan kaki kuda di sebelah depannya. Ketika ia memandang ke depan, ia melihat tiga penunggang kuda lagi mendatangi dengan cepat, bahkan segera ia mendengar tertawa lebar dari penunggang kuda terdepan, yang terus berkata nyaring, Nona Leong, sungguh tidak disangka-sangka bahwa di sini kita dapat bertebu pula. Kau berlari-lari begini cepat, apakah perlunya? Baiklah kau beristirahat, untuk sekalian kita memasang ngomong. Orang itu bukan cuma tertawa dan mengatakan demikian dengan lagaknya yang kurang ajar, dia pun sudah lantas lompat turun dari kudanya, guna menghadang di depan si Nona. Untuk terkejutnya Kiam Hong, ia mengenali yang Cong Hei. Orang Xi yang ini mempunyai hubungan atau kepentingannya dengan halnya Pertok Sing Kun pergi ke gunungnya Chu San Bin untuk meminta bagian separuh dari bingkisan rampasan serta dengan peristiwa Chit Im Kau Chu itu. Dialah yang pertama kali menganjurkan Chit Im Kau Chu merampas bingkisan, ketika ternyata Chit Im Kau Chu gagal, ia lantas mengojok-ojok Pertok Sing Kun kepada siapa juga ia memberitahukan segala sesuatu mengenai Chit Im Kau Chu. Memangnya Pertok Sing Kun ingin baik pula dengan Kau Chu itu. Dalam ini hal, Yang Cong Hei mencoba memberikan bantuannya. Itulah untuk kepentingannya. Kalau Pertok Sing Kun dan Chit Im Kau Chu Rukun kembali, sangat besar fakadahnya untuknya. Ia hendak membaiki mereka, untuk ia gunai tenaganya. Berbareng dengan itu, ia juga membaiki Kiau Pak Beng. Demikian, sesuai dengan perjanjian, mereka mau berkumpul di rumahnya Bang Tong. Di luar dugaan Yang Cong Hei, malam itu Bang Tong terbinasakan Chit Im Kau Chu. Ketika Cong Hei tiba di rumah Bang Tong, orang justru lagi sibuk mengurus jenazah orang Sibang itu. Lalu setelah itu, datanglah Tiam Hong, yang mengacau. Sebagai seorang sangat cerdik, Yang Cong Hei lantas membadai-badai apa perlunya Nona Leong datang mencari Chit Im Kau Chu. Ia sekarang percaya, Chit Im Kau Chu dan Pertok Sing Kun tentu tidak bakal akur kembali. Oleh karena itu, ia lantas mengajak dua orang cintengnya keluarga Bang, guna mencari Kiam Hong. Kebetulan untuknya, di tengah jalan ia berpapasan dengan Chou Tian Yao, yang tengah terluka parah, hingga ia mendengar peristiwa atau kecelakaannya Tiam Yao itu, yang telah diluke Chit Im Kau Chu. Ia menyesal sekali, ia mengeluh. Pikirnya, Pertok Sing Kun telah roboh di tangannya Chit Im Kau Chu, itu berarti gagalah rencanaku, maka kalau Chit Im Kau Chu sampai kena di Baikliong Tiam Hong, untukku menjadi bertambah buruk. Maka di satu pihak ia menitahkan orang mengantarkan Chou Tian Yao pulang ke rumah Bang Tong, di lain pihak ia lantas mengasah otak, untuk menelurkan akal baru. Paling dulu ia mau pergi ke kuil, guna melihat keadaan, untuk mengambil tindakan perlawanan. Menurut ia, Chit Im Kau Chu membinasakan Pertok Sing Kun tentu disebabkan urusan pribadi. Ia pikir, Chit Im Kau Chu pernah melukakan Chiu Chi Hiap, belum tentu Kau Chu itu nanti berbalik menjadi membantui Chiu San Bin. Sebaliknya ia dengan Chit Im Kau Chu pernah saudara seperguruan, ia sangsi Kau Chu itu nanti bentrok dengannya. Maka ia ingin mencoba membujuk Kau Chu itu berpihak kepadanya, supaya Leong Tiam Hong dibekuk, lah hanya tidak pernah menyangka. Chit Im Kau Chu telah meninggal dunia. Pula, tidaklah dalam dugaannya, di tengah jalan ini ia bersomplokan sama Nona Leong. Ia menjadi girang sekali, dari itu ia telah membawa aksinya itu menghadang si Nona. Sebelumnya memegat itu, melihat Kiam Hong bersendirian dan tengah berlari-lari keras sekali, yang Chong Hai si Cerdik sudah menggunakan juga otaknya. Ia bercuriga. Ia lantas menduga-duga. Pikirnya itu waktu, jalan ini memang jalan pegunungan yang sunyi, tetapi dia wanita dan bersendirian, tanpa ada urusan yang penting, tidak nanti dia berjalan begini keras. Dia telah menggunakan ilmunya ringan tubuh. Bukankah dia dan Cid Im Kau Chu ada sangkut pautnya? Kenapa kemarin ini di Bang Ke Epo, dia menyatakan bahwa dia mencari Cid Im Kau Chu untuk memohon bantuan Kau Chu itu? Kenapa dia tidak malu untuk minta bantuannya Cid Im Kau Chu? Bukankah di gunungnya Kim To Che Chu ada banyak orang yang lihai? Kenapa dia masih membutuhkan Cid Im Kau Chu? Ah, tidak bisa lain, tentulah ini ada berhubung sama obat pemuna racun. Dia berjalan begini cepat, mungkin dia telah berhasil mendapatkan obat itu, maka ia lantas memegat. Kiam Hang kaget bukan main menemui Chong Hei di tempat sepi itu, hingga ia mengeluh dalam hatinya. Dan belum lagi ia sempat berpikir, Chong Hei sudah lompat turun dari kudanya, guna menghalang di titik depannya itu. Ia lantas mengerutkan alis, otaknya berputar. Kiraku siapa, tak taunya yang Toa Chong Kau Ania berkata. Aku telah mendapat keakuran dengan suci kau, kenapa kau memegat aku? Apa Chong Hei tanya? Kau maksudkan Cid Im Kau Chu? Nona itu tertawa. Aku menyebut sucimu katanya, kalau bukannya Cid Im Kau Chu, habis siapa lagi? Chong Hei sudah lantas berpikir. Di dalam dunia Kang Hoi ini, yang mengetahui Cid Im Kau Chu itu kakak seperguruanku sangat sedikit. Pikirnya, maka budak ini tentu bukannya tengah mendusta. Ia mestinya diberitahukan sendiri oleh Cid Im Kau Chu, maka ia lantas menanya, mana suciku itu? Dia bersama puternya mengambil jalan arah sana, sahut Kiam Hang sambil menuju. Itu toh jalan untuk kota Raja Chong Hei tanya. Tidak salah menjawab si Nona. Kau Chu justru mau pergi mencari kau, katanya untuk menasehati kau agar. Kau jangan memangku pangkat, supaya kau susul mereka, mungkin kau masih dapat menyandak. Sengaja Nona Leong menunjuk arah yang bertentangan, supaya Chong Hei tidak pergi ke arah kuil di mana dia mungkin menemui mayat kakak seperguruannya itu, hingga bisa kejadian dia nanti mengganggu imsyulan. Chong Hei tercengang, tapi hanya sejenak, lantas dia tertawa lebar. Dengan suciku itu, boleh perlahan-perlahan saja aku membuat pertemuan katanya. Kau telah bertebu sama suciku itu, kau dapat apakah dari ia? Mari serahkan barang itu padaku. Aku tidak dapatkan apa-apa, sahut Kiam Hong, sedang hatinya berdebaran. Ia bergelisah. Kau memilang tidak. Apakah kau berani membiarkan aku menggeledah mutanya Chong Hei? Sambil berkata begitu, ia mengulur tangannya yang panjang ke arah si Nona, niatnya untuk menjambak dan menarik Nona itu. Kiam Hong mundur, tangannya menghunus pedangnya. Yang Chong Hei ia membentak. Kau berani kurang ajar. Taruh kata benar sucimu itu memberikan aku sesuatu barang, kau tidak berhak untuk menanyakannya. Dengan berkata begitu, Kiam Hong menggertak. Di luar dugaannya, Chong Hei tertawa besar. Dengan kata-katamu yang bergula, kau memperdayai suciku katanya. Apakah aku yang menjadi adik seperguruannya tidak dapat mengurus halnya? Kau telah menipu untuk mendapatkan obat, guna menolong musuh kami. Maka jikalau aku membunuh kau, suciku tidak nanti menyesalkan aku. Sembari berkata begitu, yang Chong Hei menghunus pedangnya, untuk segera menerjang. Tiga kali beruntun ia menikam dan menabas. Kiam Hong main mundur, sekonyong-konyong ia tertawa. Sucimu itu bukan saja memberikan aku abad pemunah, dia bahkan memberikan juga barang yang sangat berharga. Tahukah kau itu ia menanya? Kelihatannya ia tenang sekali. Hatinya Chong Hei tergerak. Ia lantas memikir, mungkinkah itu kita pektok cinkeng? Maka ia lantas menanya, apakah itu? Aku tidak mau mengatakan menyahut si nona. Chong Hei tertawa dingin, dia menyeringai. Jikalau kau tidak suka bicara, aku nanti bunuh padamu, dia mengancam dapat aku menggeledah kau. Jikalau begitu maka salahlah perbuatanmu berkata si nona, tertawa pula. Barang demikian berharga, apakah kau kira aku bawa itu pada tubuhku? Aku telah menyembunyikannya. Nanti, di belakang hari, aku minta bantuannya orang-orang yang lihai untuk mengambilnya. Hendak aku melihat, kau mempunyai daya apa untuk merintangi orang-orang lihai itu. Chong Hei bersangsi melihat sikap orang demikian tenang dan suaranya demikian pasti. Sebenarnya barang apakah itu? Dia tanya, suaranya keras. Kau bersikap begini galak terhadap aku, coba kau pikir, dapatkah aku bicara dengan mu si nona membaliki. Selama itu Chong Hei masih merangsak, sekarang ia memperlawankannya. Baiklah katanya, lagu suaranya menjadi lunak. Sekarang kau serahkanlah barangnya suciku itu. Nanti aku memberi ampun padamu. Benarkah perkataan kau ini Kim Hang menegaskan? Benar Chong Hei memberikan kepastian. Baiklah, ini aku memberikannya sembari berkata begitu, dengan sebat luar biasa Kim Hang menikam ke arah tenggorokan jago itu. Teranglah nona ini sudah mengoceh saja. Ia menggunakan siasat. Ia menduga, dengan dipedayakan secara demikian, Chong Hei bakal menjadi lengah, lantas ketika baik itu ia tidak sia-siakannya lagi. Ternyatalah ia berhasil dengan tipunya itu. Chong Hei itu liha air luar biasa dan jumawa dan dia tidak memandang sebelah metu kepada si nona. Di dalam hal ilmu dalam, Kim Hang kalah jauh dari orang si yang itu, Chong Kean besar yang pernah menjadi salah satu dari keempat kiam kek, ahli pedang atau jago utama, tetapi mengenai ilmu pedang, ia menang setingkat, dan sekarang, ia menyerang hebat setelah ia mencari-cari ketika sekian lama. Chong Hei kaget bukan main, hingga dia berseru, celaka dasar di Alihai, dalam saat kematian itu, ia menghindarkan diri dengan gerakannya tiaproan keo atau jembatan besi. Dia melengak dengan kedua kakinya memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, hingga dengan tubuhnya rata bagaikan tidur terlentang, pedang si nona lewat di atasan dadanya. Menyusul itu, dia segera berlompat, guna menyingkir lebih jauh, karena dia percaya si nona bakal mengulangi serangannya. Dia pun menangkis dengan pedangnya. Dugaan itu tepat. Kiam Hang menyerang pula. Kali ini, serangannya itu kena ditangkis. Meski demikian, ujung pedangnya mampir juga di dada lawan hingga dada itu tergores luka sedikit, kira-kira tiga dim panjangnya. Sayang si nona mengeluh di dalam hatinya. Sebaliknya, Chong Hai jadi sangat malu dan panas hatinya. Dialah jago dan dia kena diakali. Dia tidak terlukakan parah tetapi bagian yang tergores itu justru bagian yang berbahaya di atasan perut, hingga sakitnya bukan main. Hari ini aku mesti ambil jiwamu, tidak dapat tidak dia berteriak. Dan dia lantas menerjang dengan bengis, bagaikan badai dan hujan lebat. Kiam Hang lantas kena terdesak, sampai ia menjadi repot sekali. Menggunakan ketika desakannya itu, dengan tangan kirinya, Chong Hai mengeluarkan obatnya, guna segera diborahkan pada lukanya, supaya luka itu tidak membahayakan jiwanya. Hati Kiam Hang menjadi kecil. Ia tidak menyangka sama sekali, setelah terluka itu, Chong Hai masih demikian kosan. Bagaikan binatang liar mogok, dengan berseru keras, Chong Hai melanjut didesakannya. Tapi Kiam Hang juga nekat, ia mempunyai tugas sangat penting. Ialah membawa obat pemunah, guna menolongi tiga jiwa. Maka ia membesarkan hatinya, ia mencoba melawan keras tetapi waspada. Dalam tempo yang singkat, 30 juru sudah lewat. Nona Leong mengeluarkan kepandainya guna melayani musuh yang kalap itu. Benar Chong Hai merangsak hebat, akan tetapi dia tidak berhasil merobohkan lawannya. Sebaliknya, satu kali, tangan bajunya kena ditobloskan ujung pedang si Nona. Syukur ujung pedang itu tidak meluncur terus ke perutnya. Dengan menyedot napas, dia membuat dada dan perutnya ciut. Maka dia menjadi semakin gusar. Hanyalah kali ini, dia dapat berpikir. Baru selang dua hari, kenapa ilmu pedangnya ia ini menjadi maju begini demikian pikirnya. Karena dapat memikir, ia menjadi kurangan mendungkolnya. Ia lantas ingat, inilah bukan disebabkan si Nona maju hanya ia sendiri, saking murka, menjadi kurang waspada. Kedua orangnya Bang Tong heran melihat si Nona dapat mendesak jago itu. Mereka jadi berpikir, kiranya ini yang toa Chong Kuan cuma besar namanya saja. Sekalipun seorang Nona dia tidak dapat lawan, karena itu, mereka lantas menghunus senjata, berniat memberikan bantuan mereka. Tapi, belum lagi mereka maju, mereka telah mendengar tertawa nyaring dari Chong Kuan besar itu. Untuk melawan satu budak kecil perlu apa mesti mainbanyakan orang berkata Chong Kuan itu. Dia rupanya melihat orang hendak meluruk membantui padanya. Kamu kucak matu kamu dan lihat, jikalau dalam 30 jurus aku tidak dapat membekuk budak ini, kamu boleh tulis terbalik tiga namanya yang Chong Hei. Belum berhenti kata-kata Jumawa itu, gerakan pedang Chong Kuan ini sudah berubah. Kian Hang menjadi haran. Ia merasakan pedang musuh itu menjadi berat luar biasa, benar gerakannya tidak menjadi sebat lagi, bahkan ayal, tetapi ujung pedang itu menjadi berat umpama kata seribu kati. Dengan lantas ia menjadi terdesak pula. Chong Hei sudah menukar siasat. Ia tau si nona lihaid dan gesit, ia lantas menggunakan tenaga dalamnya, tenaga mana disalurkan kepada pedangnya, membuat pedang itu menjadi berat. Untuk dapat melayani, guna membela diri. Kian Hang menjadi tidak dapat berlaku sebat lagi seperti semula. Selaka akhirnya Kian Hang berseru di dalam hatinya. Lama-lama ia merasakan, kecuali pedang musuh menjadi berat, pedangnya sendiri bagaikan tertempel, hingga sulit untuk ia menariknya. Hahaha yang Chong Hei tertawa. Dan ini memperbesar tenaga dalamnya itu. Ia menindih makin. Berat pedang cengkong Kian Si nona, setelah mana, tangan kirinya pun bekerja, dalam ilmu silap tangan kosong memasuki senjata putih, itulah ilmu untuk dengan tangan kosong merampas senjata musuh. Biarnya ia lebih lihaid ilmu pedangnya, Kian Hang akhirnya kewalahan. Ia kalah tenaga dalam, sangat berat untuk ia melayani, guna bertahan terus-menerus. Percuma ia mengerahkan semangat, guna melawan terus. Ia pulantas saban-saban kena dibikin kaget. Tangan kiri musuh itu beberapa kali hampir berhasil menjamret pedangnya untuk dirampas. Maka selang belasan jurus lagi, ia lantas kena terkurung. Pengah pertempuran itu berjalan di saat yang akan memutuskan, di sana terdengar suara nyaring dari kelenengan kuda disusul suara pertanyaan yang keras, Hi, apakah itu bukannya Nona Leong? Mendengar suara itu, Kian Hang menjadi girang mendadak. Lau Cacu ia berseru menanya. Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban, sebaliknya, di sana terdengar bentrokan senjata. Itulah disebabkan orang yang baru datang itu, yang dipanggil Lau Cacu, sudah dirintangi kedua orangnya Bang Tong. Orang itu Lawan Tat Hu Cacu atau ketua muda dari benteng Kim Toce dari gunungnya Kim Toce Cucyosan Bin. Dia bersenjatakan sebatang golok besar dan tebal, karena dialah seorang yang bertenaga besar. Kedua jago dari Bang Kapolihai tetapi berat mereka melayani Lau Cacu. Di dalam tempo yang pendek, keduanya lantas terdesak. Setiap kali senjata mereka bertiga bentrok. Setiap kali juga tangan mereka berdua kesemutan dan gemetaran, sakit rasanya, sebab telapakan tangan mereka berdarah, bahkan yang satu, tombaknya kena dibacok kutung. Habis itu, Lau Cacu maju kepada Yang Chong Hei, dan ia lantas membacok. Chong Hei lagi mencoba pula merampas pedang Kiam Hang ketika ia melihat sampainya serangan, terpaksa ia melepaskan si Nona, guna membela dirinya. Ia menangkis senjata musuh. Akibatnya itu ialah suara berkontrang keras serta munkratnya lelatu api. Keduanya pun menjadi terkejut. Ternyata, goloknya Cacu itu kena terpapas sedikit, dan pedangnya Chong Hei mental dan tangannya terasakan sakit, syukur pedang itu tidak terlepas dari cekalan. Hebat tenaganya orang ini, pikir Chong Hei. Ia kaget tetapi tidak takut. Lau Wan Tat juga kaget, lalu tanpa menghiraukan sempuatnya goloknya, ia mengulangi bacokannya yang kedua kali, disusul sama yang ketiga. Kiam Hang sendiri, dengan datangnya bala bantuan, menjadi mendapat ketika untuk memperbaiki diri. Ia sebenarnya mau maju terus, guna membantui Wan Tat, tatkala kedua cinteng Bang Ke Epo datang padanya, menyerang dari kiri dan kanan. Ia dibokong dan digencek pula. Musuh yang satu bersenjatakan golok, dia menyerang dari bawah, ialah membacok kaki sambil dia menjatuhkan diri di tanah, untuk maju sambil bergulingan. Yang saptunya pula menyerang dengan tombak kutungnya, ujung tombaknya mengarah jalan. Darah Soan Ki Hyat. Dia ini tidak memandang sebelah metuk kepada si Nona, yang dia anggap sudah letih sekali. Kau pun lihat totokanku kata Kiam Hang, yang melihat datangnya dua serangan itu. Dengan sebat ia telah melirik ke kedua arah, lalu ia maju kepada si musuh yang menggunakan tombak itu belum lagi ia kena ditusuk, totokannya sudah mendahului mengenai musuh hingga dia itu lantas saja berdiri diam, kedua tangannya dikasih turun, mulutnya terbuka menganga. Yang menyerang di bawah itu membacok tempat kosong. Sambil maju tadi, Kiam Hang berkelit dari bacokan kepada kakinya. Dia terkejut karena gagalnya serangannya itu, dia menjadi kaget pula melihat kawannya kena tertotoh hingga menjadi tidak berdaya. Dia pun heran sebab tadi dia dan kawannya memandang enteng kepada Chong Hei, yang kena didesak Nona ini. Sekarang dia menginsafin Nona itu benar liai, hanyalah dia terlambat. Ketika dia mau mengguling tubuh, buat mundur, Kiam Hang mendahului menendangnya hingga dia terpental dengan tulang iganya patah. Pertempuran diri antara Yang Chong Hei dan Law Wantat berjalan terus. Chong Hei menang liai, Wantat menang tenaga dan goloknya pun lihai. Maka bekas Chong Koan itu lantas berpikir, sulit untuk dalam tempo pendek merobohkan cecu itu, pula, di samping ia terkejut menyaksikan kedua cinteng Bang Keapau telah kena dirobohkan, di sebelah depan nampak mendatanginya lagi dua penunggang kuda. Atas datangnya kedua orang itu, Law Wantat sudah lantas mengasih dengar suaranya yang nyaring, dalam bahasa rahasia kaumnya, kakinya kambing dapat menendang. Pundak rata maju mengutungi kaki itu itulah berarti, musuh tangguh, mari kita kepung dia. Yang Chong Hei licik sekali. Melayani satu Law Wantat masih satu soal, di sana masih ada Kiam Hong. Lalu sekarang datang dua orang lagi, yang belum ketahuan lihai atau tidak. Maka ia pikir, mengangkat kaki ialah paling selamat. Karenanya ia mendesak Wantat. Setelah dua tikaman saling susul, ia memutar tubuhnya, untuk berlompat, guna membuka langkah seribu. Bangsat, kau hendak lari Wantat mencaci dengan gusar seraya dia berlompat, guna membacok. Kau hendak merintangi aku kata Chong Hei sambil tertawa menyeringai, tubuhnya mencelat ke samping, membikin serangan lewat, setelah mana, dia berbalik, untuk membalas menyerang dengan tikamannya. Law Wantat tidak menduga lawan menggunakan tipu dan gerakannya pun demikian gesit. Ia sendiri, benar ia kuat, tetapi kurang sebat, senjatanya berat dari senjata berat sukar melawan pedang yang kecil dan enteng, lah masih mencoba memelah dirinya dengan melintangi goloknya. Traang. Pedang Chong Hei itu kena ditangkis Kiam Hong, yang maju untuk melindungi kawannya, akan tetapi pedang telah meluncur demikian rupa lengan Wantat kena juga tergores. Sambil tertawa dingin, Chong Hei kata, Masihkah kau berani mengatakan aku si kambing ia rupanya mengerti bahasa rahasianya cacu muda itu? Belum berhenti perkataan bekas Chong Koan ini goloknya Wantat sudah menyambar ke arahnya. Wantat mendongkol liat diajek, maka tanpa membilang suatu apa goloknya yang melintang itu dipakai menyampok. Chong Hei kaget tetapi sesudah pedangnya kena tersampok, demikian keras, hingga lepas dari tangannya dan mental. Kiam Hong melihat itu, ia menggunakan saatnya untuk menyerang saling susul, hingga Chong Hei terdersak, tak sempat dia berlompat guna menyambar pulang pedangnya itu. Bahkan saking terpaksa, dia lari terus kepada sekor kuda, untuk lompat naik ke pinggangnya, guna terus menyingkirkan diri. Kiam Hong tidak mengejar, ia menoleh kepada Wantat yang terluka itu. Ia berlega hati kapan ia mendapat kenyataan Hu Cecu itu melainkan terluka kulitnya. Tapi dia beradat keras, dia menongkol sekali, maka itu dia mencaci musuhnya yang sudah kabur jauh itu. Lau Cecu, kata si nona tertawa, yang Chong Hei bekas Chong Kean besar dari Istana Kaisar, kau telah bikin dia meninggalkan senjatanya dan kabur, itu saja sudah cukup untukmu membanggakannya. Wantat dapat juga dihiburkan. Ketika itu kedua penunggang kuda telah tiba kepada mereka. Mereka berdua ialah Liawlo dari gunung, yang dikirim untuk menyusul. Sebenarnya mereka berdua dikirim berbareng bersama Wantat tetapi mereka berjalan belakangan. Ilmu silat mereka tidak berarti, mereka hanyalah cerdik, maka itu setiap kali ia turun gunung, Hu Cecu mengajak mereka. Syukur Chong Hei tidak ketahui halnya kedua Liawlo ini, kalau tidak, kalau dia tidak menyingkir, entah bagaimana kesudahannya pertempuran selanjutnya. Dari dua orang bang ke Epo, yang tulang rusuknya patah masih dapat melarikan diri, tinggal yang kena tertotok Kiam Hong, dia tetap berdiri menjublak, tangannya turun, mulutnya terbuka. Kiam Hong lantas membebaskan dia, untuk ditanya keterangannya. Dia suka menerangkan bahwa Yang Chong Hei datang ke Bang Ke Epo bersama dua opsir gilim kun, tibanya baru beberapa hari yang lalu, bahwa sekarang Chow Tian Yao lagi berobat di rumahnya Bang Tong itu. Karena dia suka bicara, dia lantas dimerdekakan. Kalau begitu Yang Chong Hei dan Petok Sin kun ada. Dari satu golongan, berkata Lawan Tat. Rupanya, mereka bersama hendak mendapatkan bingkisan kita, Kiam Hong mengangguk. Sekarang tak usah kita khawatirkan Chong Hei, kata Nona ini. Petok Sin kun sudah mati dan Chow Tian Yao tengah terluka. Seorang diri tentulah dia tidak bisa berbuat banyak. Lebih jauh Kiam Hong tuturkan peristiwa matinya Petok Sin kun itu hingga matinya Chit Im Kau Jo juga. Lawan Tat berlega hati mendengar musuh telah terbinasa dan terluka dan obat pemunah racun pun sudah didapatkan. Karena ia berlega hati itu kewaspadaannya menjadi berkurang. Sampai di situ mereka melakukan perjalanan pulang. Kiam Hong menggunakan kuda rampasan, maka itu, mereka bersama-sama menunggang kuda. Dengan lekas. Mereka melalui perjalanan seratus li. Ketika hari sudah jadi maghrib, mereka tiba di sebuah dusun, hulicip namanya. Dusun itu masih terpisah kira-kira 200 li dari gunung mereka. Kalau kita berjalan terus, besok tengah hari kita bisa kembali ke gunung, kata Lawan Tat. Kiam Hong menekuk-nekuk jari tangannya, untuk menghitung hari. Lusai ala hari ke-9 dari terlukanya Giyok Hou bertiga. Luka disebabkan tangan Kiu Yang Tok Chiang, seperti diterangkan Chou Tianyao cuma dapat bertahan 10 hari, selewatnya celakalasi kurban. Karena masih ada tempo satu hari, hati Sin Onalega suka ia singgah di dusun itu. Ia merasa lega juga hatinya, hanya kapan ia mengingat kematiannya Chit Im Kau Chu, ia berduka. Tapi ia menanyakan dulu tentang keadaannya Giyok Hou bertiga. Keadaannya Chiu Chechu yang paling berat, Wan Tat menerangkan. Leng Lih Yap dan Tio Tochu mendingan, mereka dapat minum susu dan bisa juga memasang ngomong. Tiba di dalam dusun, sudah waktunya api dinyalakan, dan di jalanan, sedikit orang yang berlalu lintas. Apakah perlu kita memeriksa dulu, kalau-kalau di sini ada orang-orang yang mencurigakan, tanya kedua Liao Lo yang cerdik itu. Liao Wan Tat tertawa ketika ia menjawab, di tempat ini cuma ada sebuah rumah penginapan, yang dibuka oleh orang sendiri, baiklah kita langsung pergi ke sana. Segala apa dapat kita minta keterangan dari pengurusnya. Yang Chong Hai sudah kabur, apalagi yang kita buat khawatir. Kamu sendiri tentu sudah letih, di sana kamu dapat beristirahat. Keterangannya Huchu Chu ini benar. Rumah penginapan yang disebutkan itu mempunyai perhubungan sama Chiu San Bin. Pemiliknya, seorang Shichu, sudah mengusahakan itu 10 tahun lebih, benar dia bukan asal Liao Lo tapi dia kenal baik sejumlah taubak gunung. Juga di dalam pondokan itu ada dua Liao Lo, yang tinggal menetap sebagai pegawai, dengan tugas menjadi matumata. Karena ini, atas perkataan Chiu Chu itu, kedua orangnya tidak membilang apa-apa lagi. Belum lagi mereka tiba di pintu depan. Chiu Chiang Kui si pengurus pondokan, sudah keluar dan menyambut. Ia lantas bicara rahasia dengan Wantat, yang menanya kalau-kalau ia mendapatkan orang-orang yang dicurigai di dusun itu. Ia menerangkan bahwa ia tidak menyangsikan siapa juga. Maka Wantat lantas mengajak kawan-kawannya masuk ke dalam. Letih Wantat semua. Chiu Chiang Kui lantas menjamu mereka, ia duduk menemani. Sembari bersantap, mereka berbicara. Ia menanyakan hal keadaan di gunung. Biar bagaimana, dia bukannya anggauta gunung, maka Wantat tidak mau memberitahukan hal sakitnya San Bin karena terlukakan musuh. Kemudian Wantat menanyakan kedua metumata. Ia diberitahu bahwa mereka itu kebetulan keluar. Chiu Chiang Kui menyuguhkan arak cengelai ciu rendamannya sendiri. Arak itu berbau wangi menyedak hidung. Wantat girang sekali. Ia memangnya gemar minum air kata-kata. Ha, kau masih ingat aku suka arak ini katanya. Ia jujur, dengan Chiu Chiang Kui ia kenal baik tanpa dianjurkan lagi, ia lantas mengeringkan tiga cawan. Arak ini harum tetapi tidak keras, inilah arak tepat sekali untuk orang habis melakukan perjalanan jauh, berkata Chiu Chiang Kui. Nona Liong, mari minum. Benar dengan Nona aku baru kenal satu kali ini tetapi dengan Lau Che Chu aku telah mengenal lama, maka itu, izinkanlah aku memberi selamat kepada kau barang satu cawan. Terima kasih menyahut Chiu Chiang Hong. Izinkan aku yang memberi selamat lebih dulu kepada tuan rumah ia lantas menolak balik araknya Chiu Chiang Kui itu. Nona sungkan sekali kata si orang Chiu Chiang Kui, tertawa. Baiklah, aku akan minum lebih dulu ia lantas menenggak arak itu. Melihat orang minum araknya, Chiu Chiang Kui turut minum. Ia tidak menaruh curiga lagi. Kemudian Chiu Chiang Kui pun menganjurkan kedua taubak kecil itu turut minum bersama. Ah, perutku mulas kata seorang taubak, berseru. Nanti aku ke belakang dulu dan ia berbangkit, untuk lari ke belakang, rupanya dia mau pergi ke kakus. Di tengah jalan tadi dia minum air dingin terlalu banyak katawan tak tertawa. Taubak yang kedua tiba-tiba melengak. Eh, perutku pun mulas kata dia, dan terus dia berbangkit, untuk lari ke belakang. Eh, eh, katawan tak heran, alisnya mengkerut. Kau toh tidak minum air dingin. Tadi ia baru berkata. Tiba-tiba ia pun merasakan perutnya sakit, lantas kepalanya pusing dan matanya seperti kabur. Ia merasa seperti ia telah minum terlalu banyak arak. Aneh, perutku pun sakit. Kemudian ia berseru. Tepat di saat itu, Taubak yang pertama tadi lari ke belakang, muncul dengan tersengal-sengal, dan berteriak tajam, celaka. Cacu, lekas lari. Di sini ada orang-orang yang bersembunyi. Ngaco belau membentak Ciu Chiang Kui. Apakahka sudah sinting? Mendadak saja Kiam Hang berlompat bangun, menyambar tangannya Ciu Chiang Kui, untuk dicekuk, akan tetapi Ciu Chiang Kui itu berkelit, ketika si Nona maju pula, untuk mengulangi sambarannya, dengan tubuhnya limbung, dia lolos pula. Nona Leong merasakan kakinya enteng. Ha, orang Ciu Chiulauan. Tat membentak. Sedetik itu dia sadar. Kau main gila ya dan antara meja, ia lantas meninju Ciu Chiang Kui itu. Ialah seorang gua kee ahli ilmu luar, gua kang, maka tenaganya besar luar biasa, di hari-hari biasa, mesti bercelaka Ciu Chiang Kui sebab dia diserang dengan satu pukulan dari ilmu silat Pek Poh Sin Kun, atau tinju seratus tindak, tapi ia telah menjadi kurbannya Bong Han Yoh, obat pulas, tenaganya telah berkurang, tubuhnya pun terhuyung, maka tinjunya cuma sampai di tengah jalan, terus mengenakan meja, hingga meja itu ringsat. Si Chiang Kui sendiri telah lompat berkelit, tetapi tidak urung, dia terjungkal juga. Tepat di saat itu, Yang Cong Han muncul dari dalam. Paling dulu terdengar suara tertawanya bergelak-gelak, disusul sama kata-katanya yang tajam, bagus ya. Ke sorga ada jalannya, kamu tidak pergi ke sana. Noraka tidak ada pintunya, kamu justru menyerbunya. Haha, aku mau lihat, apakah kali ini pun kamu dapat lolos dari tanganku? Lawan tak gelusar bukan kepalang. Oh, Toa Cong Khan yang gagah perkasa ia mengejek. Tidak malukah kau melakukan ini? Perbuatan rendah dalam murkanya itu ia lompat menyerang. Tapi kepalanya pusing, matanya tidak dapat melihat nyata, pukulannya tidak mengenakan sasarannya. Sebaliknya, ketika Cong Hei habis berkelit terus menggaet kakinya, ia roboh seketika. Tau bak kecil tadi tidak minum arak Bong Han Joh, maka ia menghunus goloknya, menyerang ke kakinya Cong Hei. Tentu sekali ia bukannya lawan dari itu bekas Cong Khan besar, maka dengan satu tendangan kaki yang lain, ia tertendang mental dan roboh terbanting. Mahluk tolol, bukannya kabur wantat masih dapat berseru. Kaum ao mampus. Cuma sebegitu ia dapat membuka mulutnya, lantas ia rebah pingsan. Kiam Hang tidak lantas roboh. Dengan mengandai pada tenaga dalamnya, ia masih bertahan. Tetapi ia juga merasai kepalanya pusing dan matanya kabur. Mendengar perkataannya wantat itu, ia mendusin. Segera ia berpikir, tidak salah. Pertama-tama obat mesti dilindungi. Dan kedua, mesti ada orang yang lolos. Untuk menyampaikan kabar maka ia lantas menghunus pedangnya, menyerang Yang Cong Hei. Inilah siasat guna menolong si Taubak, agar dia dapat menyingkir. Ciu Chiang Kui tidak berdiam saja. Ia mengerti juga beberapa jurus ilmu silat. Dengan menyambar bangku panjang, ia lari ke arah pintu, guna merintangi si Taubak. Pengcianak lihat berseru si Taubak gusar, tangannya melayang, melontarkan sebuah bungkusan. Ciu Chiang Kui menyangka kepada senjata rahasia, ia mengangkat bangkunya, untuk menangkis, maka bentroklah bungkusan itu dengan bangku. Benerlah itu senjata rahasia, hanya senjata rahasia bungkusan trisi abu. Chiang Kui itu lantas menutup kedua matanya. Justeru itu si Taubak kabur, disusul temannya yang pun muncul di situ. Taubak itu benar-benar cerdik. Pertama kali masuk ke hotel dan tidak melihat dua kawannya, yang menjadi matemata, ia sudah bercuriga. Untuk membuktikan kecurigaannya, ia berpura-pura sakit perut dan lari ke dalam. Di pekarangan belakang, ia melihat kuda tunggangan Yang Chong Hei, yang ia kenali. Maka ia lantas lari balik. Tapi ia masih terlambat, Chiang Kui sudah berhasil dengan obat mabuknya. Ia telah mengambil abu, maka abu itu dapat dipakai menyerang si Chiang Kui yang menjadi pengcianat itu. Kiam Hang mengempos semangat, ia mengerahkan tenaganya, untuk mendesak. Mau atau tidak, Chong Hei mesti melayani dengan sungguh-sungguh. Inilah ketika baik untuk kaburnya kedua Taubak kecil itu. Di saat Nona Leong merasa kedua Taubak itu sudah menyingkir jauh, ia merasa hatinya lega. Tetapi ini justru membuat Bong Han Yoh itu di dalam perutnya bekerja, hingga ia menjadi semakin lemah. Chong Hei berbalik mendesak, untuk merampas pedangnya, setelah mana, ia kena ditotok roboh. Selagi was-was, ia mendengar tertawa seram dari bekas Chong Koan itu, lantas ia tidak sadarkan diri. Tidaklah aneh Ji kalau Ciu Chiang Kui itu bercianat. Ia memang bersanak dengan Bang Tong, pemilik dari Bang Keepo. Istrinya Bang Tong ialah adiknya Satushi. Bang Tong itu sangat pintar dan licik. Setelah berhasil mengumpul harta besar di wilayah Biau Ki yang ia pulang ke kampung halamannya itu, untuk mencuci tangan, untuk hidup sebagai hartawan yang budiman, di antaranya ia mengeluarkan uang untuk membuat jembatan dan memperbaiki jalan umum, hingga ia menjadi mendapatkan nama baik. Ciu San Bin tidak ketahui asal-usul orang, ia bergaul dengannya. Bang Keepo terletak di perbatasan antara negara Watzu dan Tiongkok, itulah daerah tak bertuan, dan yang berpengaruh di situ ialah Ciu San Bin. Bang Tong jeri pada Raja Gunung Penyinta Negara ini, ia berlaku merendah dan menurut saja. Ia pun pandai mengambil hati, sering ia melakukan sesuatu untuk San Bin. Sebaliknya, diam-diam ia berkongkol sama pembesar kerajaan. Beberapa kali, di waktu menempur tentera negeri, San Bin kena dikalahkan. Itulah hasil kecurangannya sahabat Bang Tong ini. Tentang itu, San Bin tetap tidak mendapat tahu apa-apa. Demikian juga pemilik pondokan Siu Ciu itu dia berhubungan dengan San Bin, dia menjadi matu-matu di lain pihak, dia berhubungan erat dengan Bang Keepo dan selalu memberikan kabar rahasia kepada Bang Tong. Benar San Bin ada mengutus dua liau lo buat menjadi matu-matu di pondokan, tetapi dengan kecerdikannya Siu Ciyang Kui, kedua matu-matu itu dapat dilakukan dan dijual, mereka tidak mendapat tahu bahwa diri mereka diakali. Pantas Wantat mendampar Siu Ciyang Kui sebagai pengcianat, sebab dia bekerja lebih banyak untuk Bang Tong, dari siapa dia memperoleh lebih banyak kebaikan. Yang Cong Hai seorang sangat cerdik. Ketika ia kabur meninggalkan Kiam Hang dan Wantat, ia tidak puas. Ia tetap ingin mencegah obat pemunah dapat dibawa ke gunungnya Ciu San Bin. Maka ia tidak lantas terus mencari Cip Im Kau Wacu, hanya ia pergi ke Huli Cip. Ia merasa pasti, Wantat bakal singgah di pondokannya Ciu Ciyang Kui, dari itu ia pergi ke pondokan itu, untuk bekerja sama dengan Si Ciyang Kui. Demikian mereka menggunakan obat mabuk Bong Han Yoh itu. Bukan main girangnya Cong Hai dapat membekuk Wantat dan Kiam Hang. Dengan tertawa besar, ia kata pada Ciu Ciyang Kui, inilah harta besar yang dikirim oleh Tian. Dengan aku mendapatkan obat pemunah, tak usah dikhawatirkan lagi yang Ciu San Bin tidak akan menyerahkan bingkisan itu. Jikalau aku sudah pulang ke Pak Hia di mana aku menjabat pula pangkatku sebagai Toa Cong Kuan kau boleh percaya, kau akan memperoleh keuntungan bukan kecil. Ciyang Kui itu girang sekali mendapatkan janjinya Cong Hai itu. Ia justru lagi menguatirkan tidak lagi mempunyai tulang punggung berhubung dengan matinya Bang Pong. Ia mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Yang Cong Hai lantas bekerja. Sendirinya ia menggeledah lawan tat. Untuk memeriksa tubuh Kiam Hong, ia menugaskan istrinya Ciu Ciyang Kui. Sebagai Toa Cong Kuan, ia mau memegang derajat, ia malu menjamah-jamah tubuh seorang wanita apapula seorang gadis remaja. Karena ini, Kiam Hong pun jadi lolos dari penghinaan. Kiam Hong masih tak ingat akan dirinya ketika ia merasa dingin pada mukanya. Lantas ia mendusin. Ketika ia membuka matanya, ia melihat seorang nyonya bertubuh jangkung dan kurus, ialah orang yang membasahkan mukanya dengan air, untuk membuat ia sadar. Hi, rase kecil yang licin, dimanakah simpan obat pemunah racun tanya nyonya itu bengis. Dialah istrinya si Ciyang Kui. Kiam Hong pun segera melihat yang Cong He duduk di depannya. Di sana tertampak lawan tak terbelenggu seperti ia sendiri. Ciu Ciyang Kui berdiri di samping, melakukan penjagaan. Mereka itu sudah melakukan penggeledahan tanpa hasil, maka itu setelah kedua musuh itu diringkus, mereka dibikin mendusin, untuk didengar keterangannya. Cong He sendiri yang mau memeriksa si Nona. Apa kau bilang Nona Leong berpura-pura? Obat pemunah apa? Jangan berlagak gila kata Cong He, tertawa dingin. Suaranya tidak sedap untuk telinga. Sampai ini waktu, percuma kau main gila. Sebenarnya kau menghendaki obat pemunah apa? Kiam Hong menegaskan. Obat pemunah racun Kiu Yang Tok Ciyang yang Cip Im Kau Chu serahkan nada kau. Cong He menjelaskan. Heran kata si Nona. Cip Im Kau Chu bermusuh dengan gunung kami, putrinya pernah membuat celaka putranya Ciu Che Chu. Apakah kau tidak tahu urusan itu? Bagaimana dia dapat memberikan obat pada kami? Alisnya Cong He berkerut, hatinya berpikir, benarkah Su Chi tidak memberikan obat pemunah itu kepada dia ini? Keterangannya Kiam Hong itu beralasan, di dalam keadaan biasa, Cong He tentulah percaya itu. Tapi ia telah mendengar dari mulutnya Chou Tian Yao sendiri bahwa selama di dalam kuil, Kiam Hong sudah membantui Cip Im Kau Chu menyerang kepadanya, pada Tian Yao. Pula ia menyaksikan sendiri Kiam Hong berlari-lari pulang ke gunungnya secara tergesa-gesa. Ia mengeperak meja. Aku tahu kau memang paling pandai bicara bentaknya. Dapat kau mendusai suci ku tetapi tidak aku. Obat pemunah racun itu mesti ada di tubuhmu. Kiam Hong tertawa mengejek. Kau mengukui obat itu ada di tubuhku, nah, kau suruhlah nyonya ini geledah aku ia menantang. Ia tahu yang ia telah digeledah tetapi sengaja ia mengejek Cong. Hei, untuk membuat panas hati orang, guna mempuaskan hatinya sendiri. Aku telah menggeledah terteliti sekali, berkata si nyonya, aku telah periksa kaos kaki dan rambutnya juga, obat itu tidak ada padanya. Mungkin benar dia tidak menyimpannya. Kedua matanya Cong Hei terbuka lebar, lain mendelik. Aku tidak percaya dia berseru. Buka semua pakaiannya. Nanti aku memeriksanya sendiri. Nyonya itu kaget. Itu, itu, katanya tertahan. Ciu Chiang Kui cerdik, dapat ia membadai hatinya Cong Hei, yang rupanya mau menggertak saja. Maka ia lantas menimberung, katanya, Istriku, kau sudah tua, apakah kau masih merasa likat? Toh bukannya pakaianmu yang diloloskan ia terus berpaling kepada Kiam Hong, untuk meneruskan berkata, Nona, jikalau kau tidak mau mendapat malu, lekas kau keluarkan obat itu atau kau menyebutkan tempat di mana kau menyembunyikannya. Jangan kamu paksa aku, katanya kemudian. Nanti aku bicara. Cong Hei tertawa berkakak. Akur katanya. Seharusnya kau bicara dari tadi, urusan tentu sudah beres. Apakah kau kira aku demikian tolol hingga obat aku simpan di tubuhku? kata Kiam Hong, mengecek. Obat itu aku telah berikan kepada si Taubak kecil yang barusan melarikan diri. Siapa suruh tadi kamu tidak merintang idea? Wan tak heran mendengar perkataan si Nona. Ia kata dalam hati kecilnya, kapannya ada menyerahkan obat kepada Taubak kecil itu. Kita berjalan bersama-sama, kenapa aku tidak mendapat lihat? Sebagai orang jujur, cacu ini tidak dapat membadai yang Nona Leong lagi mendusta. Lekas kamu kejar Taubak itu kata pula Kiam Hong. Mungkin kamu dapat menyandak. Ciu Chiang Kui heran, ia mengawasi Nona itu. Kau berikan obat itu kepada Taubak yang mana ia tanya. Kepada yang mukanya persegi atau yang mukanya panjang itu. Aku memberikan pada mereka berdua sahut Kiam Hong. Aku menitahkan mereka bergantian membawanya, maka itu sekarang aku tidak tahu ada pada siapa di antara mereka itu berdua. Ciu Chiang Kui cerdik juga. Ia berpikir, Buddha ini masih sangat muda tetapi dia cerdik sekali. Terang kedua Taubak itu tidak dapat berlari berama-sama. Kalau aku dan Chong Hai mengejar dengan berpisahan, itulah berbahaya. Chong Hai liai, dia tentu dapat mengalahkan Taubak itu, tetapi aku, aku belum tentu, maka itu ia mau menanya pikirannya bekas Chong Koan itu, atau mendadak ia mendengar Chong Hai membentak, siapa yang kau hendak akali, setan cilik. Jikalau kau tetap tidak suka memberitahukan, hektometer, kau lihat, aku berani membuka semua pakaianmu atau tidak. Kata-kata itu dibarengi tepukan meja dan kedua mati melotot. Kiam Hang berbicara untuk menjalankan siasatnya menyerang hati. Ia tahu Chong Hai sangat cerdik, maka ia sengaja memberikan pengakuannya itu. Memang kepercayaannya Chong Hai kena dibikin goncang, hingga dia menjadi bersangsi. Dia pikir, bocah ini sangat cerdik, kenapa aku tidak dapat memikir kepada siasatnya itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, ketika dia memandang muka wantat, dia merasa heran. Nampaknya wantat itu tercengang. Kiam Hang melihat orang menyaksikan ia, ia kata pula, aku omong terus terang, kau tidak percaya. Tidak dapat aku mengarang kedusaan lain lagi. Chong Hai tertawa dingin. Jikalau aku tidak membongkarnya, kau tentu tidak puas. Dia bilang, kedustaan kau ini kau karang sempurna sekali. Hanya sayang pada itu ada kelemahannya. Jikalau kau ketahui lebih dulu bahwa cuma aku sendiri yang mau merampas obat itu, dapat kau menyerahkan itu kepada taubak yang kau sebutkan itu, aku pun tidak bakal mencurigakannya, dapat mereka lolos. Akan tetapi kau tidak tahu berapa jumlah rombonganku, taruh kata kau dapat menduga kami bakal merampasnya, hingga kau tidak berani menyimpan itu dalam tubuhmu, seharusnya kau menyerahkannya kepada inilah cecu. Bukankah dalam ilmu silat, cecu ini jauh lebih liai daripada kedua taubak itu? Kalau cecu ini bertemu orang-orang yang mau merampok dia, dia mempunyai lebih banyak ketika untuk meloloskan diri. Maka, kenapa kau tidak serahkan obat kepadanya? Hanya kepada dua taubak itu? Nah, apalagi kau hendak bilang? Ensociu, kau bukai semua pakaiannya, aku mau lihat, dia hendak membilang apalagi. Kiam Hang terperanjat tetapi ia tertawa dingin. Kami berjumlah empat tetapi kau berkukuh menuduh obat ada padaku, ia kata, apa buktinya sekarang? Bukankah kau telah menggeledah dengan sia-sia? Dan sekarang kau hendak menggunakan kerehinageno untuk membuat aku malu. Hektometer. Hektometer. Apakah di belakang hari kau masih mempunyai muka untuk menaruh kaki dalam dunia kanu? Mukanya Chong He menjadi merah padam. Hinaan itu tepat mengenai hatinya. Dia sudah digeledah, obatnya tidak kedapatan, memang tidak perlunya untuk membukai pakaiannya, pikirnya. Tapi aku penasaran sekali. Bagaimana harus melampiaskannya? Aku mesti mendapatkan akal. Ia tidak berpikir lagi, terus ia mengibaskan tangannya dan berkata, siapkan kuda. Enso Chiu kau bantui aku membawa dia ke bangke Epo. Aku tidak dapat obat, gunungnya Chiu San Bin juga tidak. Aku mau lihat, dia ini dapat bertahan berapa hari. Puas rasanya Chong He habis berkata demikian. Kembali dia tertawa dingin. Aku kasih nasihat padamu. Baiklah kau bicara ia kata pada si Nona. Jikalau kau suka memberitahukan, aku nanti temani kau pergi ke gunung kamu membawa obat itu. Tentu sekali, aku tidak dapat mengantarkan kau dengan cuma-cuma. Aku cuma menghendaki separuh saja dari jumlah semua bingkisan. Mustahil kah tiga? Jiwanya Chiu San Bin, Tio Giyokho dan Leng Nen Hang tidak cukup berharga untuk sedikit bingkisan itu? Kiam Hang terkejut pula. Hebat kata-katanya bekas Chong Kuan ini. Selagi ia ragu-ragu, ia mendengar suara nyaring dari lawantat, di dalam gudangnya kaisar bertumpuk segala emas dan kemala. Sebaliknya kami, kami bersengsara, makan tidak kenyang, berpakaian tidak hangat bagi tubuh, tetapi kamu memutar otak, kamu hendak menolongi kaisar mendapatkan pulang barangnya itu. Kau hendak mendapatkan bingkisan cuma untuk kepentingan dirimu sendiri, supaya kau mendapat pangkat dan hadiah. Apakah benar-benar kau tidak ingat jiwa kami semua? Yang Chong Hai tertawa. Jiwa kamu sekawanan berandal. Dia berkata, mengejek. Tentang jiwa kamu, benar-benar aku tidak perlu mencampur tahu. Kau sendiri tidak tetapi orang-orang gagah di seluruh negara akan memperhatikannya wantat berteriak pula. Kau kira, dapat secara begini saja kau merampas harta? Hektometer. Tidak, tidak sedemikian mudah. Memang juga harta yang didapati orang banyak demikian susah payah, mana dapat itu diaturkan kepada manusia. Mereka secara begini saja Kiam Hang pun memikir. Jikalau Ciu Cecu menyayangi jiwanya, siang-siang tentulah ia sudah berdamai dengan petok sin kun. Jikalau untuk diriku sendiri aku membiarkan yang Chong Hai mendapatkan obat, untuk dia memaksa memeras bingkisan itu, pastilah Hengko Giyok Hong tidak bakal memberi maaf kepada aku. Maka ia berdiam terus. Melihat orang berkepala batu, Chong Hai tertawa. Tidak tempo lagi, tubuh wantat dan si nona diangkat ke punggung kuda dan diikat. Ia sendiri membawa wantat dan nyonya Ciu membawa Kiam Hang. Kuda mereka itu dikasih kabur ke arah bang ke Epo. Ciu Ciang Kui tidak diajak, dia mesti menjaga hotelnya. Chong Hai sangat cerdik. Ia khawatir Kiam Hang nanti dapat membebaskan diri dari totokan, maka selang enam jam, ia menotok pula. Totokan itu direncanakan akan diulangi setiap enam jam kemudian. Perjalanan dari Huli Cip ke bang ke Epo membutuhkan waktu satu setengah hari, maka dengan melakukan perjalanan terus-menerus, besoknya tengah hari tibalah sudah mereka di rumahnya bang Tong. Kiam Hang heran kenapa orang melakukan perjalanan demikian tergesa-gesa. Sudah terang ia tidak mau menyerahkan obatnya. Karena itu ia mau menduga mungkin bekas Chong Koan itu hendak menggunakan akal muslihat lain. Ketika itu keluarga bang sudah selesai mengurus jenazah. Di muka pintu digantung tengloleng biru. Ketika Chong Hai tiba lantas ada yang mewartakan ke dalam gedung, maka iantaslah ada orang yang menyambut sambil lebih dulu terdengar tertawanya yang nyaring, lalu kata-katanya yang keras, yang Chong Koan, Kau sudah pulang? Bagaimana kesudahannya pembicaraan di antara Pektok Sinkun dan Cip Tim Kau Wucu? Kiam Hang sudah putus harapan tetapi ketika ia mendengar suara orang itu, ia terkejut. Ia mengenali suara orang dengan baik sekali. Itulah suaranya Lai Kong Tian si pengurus rumah, atau Ko An Ke E, dari Kiao Pak Beng. Telah terjadi perubahan tidak disangka-sangka, Chong Hai menyaut. Mari kita bicara di dalam. Kong Tian melirik Kiam Hang, lantas ia tertawa pula. Kau tidak dapat mengundang Cip Tim Kau Chu. Sebaliknya kau membekuk ini bocah wanita katanya. Haha, apakah kau hendak mengambil dia sebagai gantinya siulan? Tidak dapat. Di dalam urusan ini, Yang Chong Hai adalah orang yang memegang peranan. Dialah yang menyuruh Pektok Sinkun Akur pula dengan Cip Tim Kau Chu. Maksudnya yang utama yaitu untuk mendapatkan Pektok Sinkeng untuk nanti diserahkan kepada Kiao Pak Beng. Justeru untuk mendapatkan kitab tersebut, Kiao Pak Beng sudah mengutus pengurus rumah tangganya pergi mengajukan lamaran kepada Cip Tim Kau Chu, untuk mempersatukan jodoh putra dan putri mereka. Kiao Pak Beng tidak terlalu menghiraukan janjinya Pektok Sinkun mengenai sebagian dari bingkisan, yang katanya diperuntukkan pesalin putrinya. Karena harta datang sendiri, ia tentu menerima saja. Kali ini Lekong Tian muncul lu untuk mendengar kesudahannya ijitiarnya Yang Chong Hai itu. Kong Tian bangsa sembrono dan tidak sabaran, setibanya di ruang tetamu, tanpa menanti sampai orang berduduk, ia sudah lantas menanya pula, ada terjadi perubahan apakah? Apakah nenek itu tidak suka akur pula dengan Pektok Sinkun? Bukan cuma dia tidak mau akur pula, menyahut Chong Hai, bahkan dia menggunakan obat pulas membuatnya Pektok Sinkun roboh tak berdaya, lalu hampir dia membunuh mati pada Chow Tian Yao. Kong Tian heran. Chow Tian Yao itu orang macam apa dia tanya. Dialah yang dulu hari dikenal sebagai Tiat Sisi Seng. Chow Ta Ice yang menjadi begal tunggal di dalam kedua provinsi Title dan Soatang, Chong Hai menerangkan. Dialah konconnya Pektok Sinkun. Sekarang dia ada di rumah ini lagi berobat. Apakah kau belum tahu? Aku baru saja tiba, menyahut Kong Tian. Aku melihat orang di sini sedang repot bekerja dan berbicara, aku lantas minta keterangan halnya Tuan rumah mati diracuni. Mereka itu belum beres menjelaskan ketika dikabarkan sampainya kau. Apakah Cip Im Kau Chu yang meracuni Bang Po Chu? Memang. Dia meracuni Bang Po Chu sampai binasa, lantas dia membuat Pektok Sinkun roboh tidak berdaya, dan akhirnya, dia melukakan Chow Tian Yao. Dia pula telah menyerahkan obat pemunah racun kepada musuh. Inilah perubahan yang aku tidak sangka sama sekali. Yang Chong Hai mengatakan demikian karena ia belum tahu Pektok Sinkun dan Cip Im Kau Chu telah mati bersama, tidak demikian, pasti dia bakal menjadi terlebih kaget dan heran pula. Kong Tian terkejut hingga ia lompat berjingkrak. Dia kasihkan obat itu kepada siapa? Ia tanya keras. Inilah soal yang paling diperhatikannya. Ketika itu Liong Kiam Hang tidak dapat berkutik, tetapi ia sadar, maka itu, ia bisa mendengar nyata pembicaraannya dua jago itu. Ketika itu tepat baru lewat 6 jam dari Totokan yang terbelakang, maka diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, guna membebaskan diri. Kalau tadinya ia meram saja, mendadak ia membuka matanya dan terus mengeluh keras, Cip Im Kau Chu, kasihan kau mati bersengsara. Yang Chong Hai, oh, bangsat. Kau lah manusia dengan peparu anjing dan hati serigala. Bagaimana kau berani membinasakan sucimu sendiri? Kong Tian kaget. Eh, apa katamu, dia tanya bengis. Kiam Hang mengawasi manusia raksasa itu. Ah, kau, kau, katanya, suaranya dibikin parau. Hektometer, kiranya Yang Chong Hai mempunyai ka sebagai tulang punggungnya. Pantaslah dia berani membinasakan sucinya. Pandai sekali Nona Liong berpura-pura bagaikan orang baru mendusin. Air mukanya Kong Tian berubah. Dia kaget dan heran. Eh, Lao Yang, Bagaimana ini dia tanya Chong Hai? Jangan percaya obrolannya menjawab Chong Hai. Cepat. Kau lah yang ngeberahol kata Kiam Hang nyaring. Kau sudah merampas obat pemunahnya pektok sin kun, kau juga sudah mengambil kita pektok cinkeng kepunyaan citim kau cu. Biasanya seorang penjahat. Cuma membutuhkan uang tetapi tidak menghendaki jiwa orang, gaulah lain. Kau sudah menghendaki bandel orang, kau pun merampas jiwanya, untuk menutup mulutnya. Kau jahat sekali, kau tidak akan diterima Tian. Tutup bacotmu Chong Hai berteriak. Sudah kau mengakali obat pemunah dari citim kau cu, sekarang kau hendak mempermainkan juga leto ayah. Kau mesti dimampusi terlebih dulu. Habis berkata, Chong Hai maju menghampirkan guna menotok mati pada si nona. Tahan berseru lekong Tian, yang mencegah secara tiba-tiba. Lalu dia mengawasi nona itu dan tanya, Bagaimana kau ketahui semua itu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri menjawab si nona. Aku mendapat perintah untuk mencuri obat pemunah itu maka terlebih dulu aku menyembunyikan diri di dalam kubil itu. Pertama-tama aku melihat pektok sin kun datang kepada citim kau cu meminta obat. Pembicaraan mereka menyatakan mereka seperti suami istri. Petok sin kun ingin akur kembali dengan istrinya. Citim kau cu menolak. Mereka menjadi bertengkar, akhirnya mereka berkelahi. Keduanya sama-sama terluka. Sesaat kemudian datanglah yang Chong Hai bersama Chou Tian Yao. Di luar dugaan, mereka itu sangat rendah dan busuk, selagi orang terluka mereka membokong. Baru citim kau cu bertanya, Oh kau sute lantas punggungnya ditikam. Sial Chou Tian Yao, yang bersama yang Chong Hai itu mengepung dari depan dan belakang, dia terlukakan senjata rahasia citim kau cu. Aku melihat yang T.J. Ong Hai menggeledah. Tubuhnya citim kau cu dari mana ia mendapatkan kitab itu. Bagaimana kau bisa ketahui kitab itu ialah pektok cin keng kong tian tanya. Sebab aku mendengar citim kau cu, yang mendam rat, mengatakan, Kitab pektok cin keng ini aku hendak menyerahkannya kepada Kiao Pak Beng, kau berani mencelakakan aku, apakah kau tidak takut Kiao Pak Beng nanti mendapat tahu dan akan membunuhmu citim baru berkata begitu atau ia lantas ditikam mati oleh Yang Chong Hai. Bukan kepalang mendongkolnya Chong Hai. Menyesal aku tidak lantas membunuh padamu. Katanya dalam hatinya. Ia cuma bisa mengawasi dengan bengis pada Nona itu. Di saat demikian, ia bukan cuma tidak dapat membunuh si Nona, bahkan memutuskan perkataannya pun tidak. Jikalau ia berbuat begitu, pasti kong tian akan mempercayai Nona itu, ia dapat dituduh membunuh untuk menutup mulut orang. Terpaksa ia. Berlagak pilon ia cuma tertawa dingin. Mendengar perkataannya kiam hong, suram romannya kong tian. Yang to aku, apakah tamu dia menanya? Buda ini mengoceh saja Chong Hai jawab. Dia telah menipu obatnya Chit Im Kau Ju tetapi dia menuduh aku. Habis, mana itu obat pemunah kong tian tanya. Entah budak ini menyembunyikannya di mana? Aku. Belum mendapatkannya. Benar, berkata Nyonya Chiu, yang sedari tadi diam saja. Ia mau membantui kawan itu. Begitu Yang Tai Jin membekuk budak ini, aku lantas menggelebah tubuhnya, sampai ke rambut kepalanya. Tetapi obat itu tidak kedapatan. Kiam Hang tertawa dingin. Setahu siapa yang ngoceh tidak keruan katanya. Dapatkah Chit Im Kau Ju menyerahkan obat kepadaku? Kong tian melirik pada Chong Hai. Yang Tai Jin, ia berkata, jikalau kau hendak menelan bingkisan, kau ambilah itu obat pemunah. Akan tetapi kitab pektok cinkeng itu, ialah kitab yang dimau imajikanku, maka aku minta sukalah kau keluarkan itu. Chong Hai menjadi gusar sekali. Jadinya kau percaya obrolannya budak ini? Dia tanya. Benar, aku percaya dia sahut manusia raksasa itu. Jikalau begitu, aku tidak berdaya lagi, kata Chong. Hai, menyesal, tapi hatinya tetap mendengkol. Buddha ini mengatakan yang tidak-tidak, apakah yang aku mesti serahkan padamu? Yang Tai Jin, kau main-main dengan aku kata pula Kong tian keras. Aku leh Kong tian, aku kenal kau, tetapi senjataku ini, Tokak Tong Jin, tidak kenal padamu. Mana obat itu, kau mau serahkan atau tidak? Yang Chong Hai berniat keras sekali membaiki Kiaw Pak Beng, supaya mereka berdua bisa bekerja sama dan ia memperoleh hasil, untuk itu ia sudah berlaku sabar luar biasa, bahkan ia merendah, tetapi ia tetap bekas. Seorang Toa Chong kean orang kepercayaannya raja, ia berkepala besar dan jumawa, angkuh adatnya, maka itu tidak dapat ia terima sikapnya leh Kong tian ini, sedang leh Kong tian, biarpun dia gagah, dia cuma pengurus rumah tangganya Kiaw Pak Beng. Maka berkatalah ia dengan dingin, leh Kong kee, jangan kau main gila terhadap aku. Aku dapat pergi sendiri kepada majikanmu untuk terbicara. Leh Kong tian telah panas hatinya, mendengar perkataan Chong Hai itu, ia bagaikan api ditambahkan minyak. Yang Chong Hai kau berani tidak melihat sebelah mata padaku katanya keras. Aku bicara baik-baik dengan kau karena aku masih memandang padamu, jikalau kau tidak sungkan-sungkan lagi, baiklah, aku juga tidak sudah berlaku sungkan pula terhadapmu. Jikalau kau tidak menyerahkan kita pektok cinkeng maka Tokak Tong jen ku ini yang akan minta kepadamu. Leh Kong tian, kau sangat menghina aku Chong Hai berteriak saking gusarnya. Kau mempunyai Tokak Tong jen di tanganku pun ada pedangku. Belum berhenti suaranya bekas Chong Koan itu maka Tokak Tong jen, ialah senjata yang berupa boneka kuningan, dari si manusia raksasa, sudah menyambar kepadanya. Ia tidak berayal untuk menangkis, hingga kedua senjata beradu keras, hingga terdengar suara traang sangat nyaring dan lelatu api pun berpeletikan. Justeru itu, Chong Hai merasakan telapakan tangannya sakit. Baiklah serunya. Kau jangan katakan aku tidak memandang persahabatan lagi. Kata-kata ini disusuli dengan serangan pembalasan yang cepat sekali. Leh Kong tian tidak sempat menarik pulang bonekanya guna menangkis, dari itu ia cuma berkelit. Sebenarnya ia berkelit dengan sangat sebat akan tetapi, untuk kagetnya, ia merasa rambutnya kena terbabat pedang lawan. Ia menjadi mencelos hati, kaget dan gusar, maka sambil berseru, ia menyerang pula. Chong Hai melihat orang kalap, ia berlompat mundur. Di dalam gusarnya, ia kata dalam hati kecilnya, kau yang mulai berlaku kurang ajar, maka itu Kiao Pak Beng tidaklah nanti menyesal aku sudah mengempelang anjing tanpa memandang lagi tuanya. Maka ia lantas melayani, untuk mana ia mesti mengeluarkan kepandaya ilmu pedangnya. Pada sepuluh tahun yang lalu yang Chong Hai ini menjadi satu di antara keempat Kiam Kek, meski benarialah yang terlemah, ia sudah lihai sekali, dan setelah berselang sepuluh tahun itu, latihannya bertambah, hingga ia kini jauh terlebih lihai daripada dulu hari itu. Lekong Tian boleh tangguh sekali tetapi ia mesti menghadapi seorang yang lincah, untuk sementara, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, benar-benar dialihai sekali, kata yang Chong Hai dalam hatinya. Ia telah membuktikan ketangguhannya si manusia raksasa. Ia cuma dapat memela diri. Mulanya ia hanya ingin mengasih rasa sedikit, lalu perselisihan disudahi dengan damai. Tidak tahunya, Kong Tian menjadi seperti kalap. Tadi dia kena di papas rambutnya, itu rupanya terjadi karena dia alpa. Juga Kong Tian kagum. Xia Xia belaka ia mendesak. Baru sekarang ia mengin syafi, orang Xi yang ini tidak dapat dipandang enteng. Tadinya ia tidak takut siapa juga, orang satu-satunya yang ia hormati ialah Kiao Pak Beng yang menjadi gurunya berbareng majikannya. Tapi mereka tidak mau berhenti berkelahi. Kong Tian ingin mendapatkan pektok Cinkeng dan Yang Chong Hai hendak memegang derajat sebagai bekas Toa Chong Kan atau Tai Kiam Ke. Dengan begitu, mereka berkelahi seru sekali. Si manusia raksasa menang tenaga dan ulat, dan si Kiam Ke, ahli pedang, menang lincah dan latihan. Hebatnya pertempuran mereka merusak. Hebat juga kursi meja dan lainnya dalam ruang itu. Ciu Chiang Kui dan istrinya ketakutan, mereka menyembunyikan diri, sedang kedua orangnya bangtong menyikir jauh-jauh, tidak berani mereka datang untuk memisahkan. Kiam Hang sebaliknya girang sekali melihat kesudahannya akal musliatnya mengadu domba itu. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, untuk berontak. Tambang yang dipakai mengikatnya tidak dapat bertahan. Mulanya ia loloskan sebelah tangannya, lalu ia memutuskan tambang itu. Perbuatannya itu tidak ada yang lihat. Ia menunggu sampai Chong Hei dan Kong Tian pindah ke pojok, mendadak ia berlompat bangun, untuk menolongi memutuskan belengguan atas dirinya lawantat, setelah mana, ia ajak kawan itu kabur. Yang Chong Hei kaget, ia lompat meninggalkan Kong Tian, untuk mengejar. Ia berlompat sambil berseru. Atas itu, si manusia raksasa turut memburu. Lek Kong Tian, perlu apa kau mengejar aku? berkata Kiam Hang sambil berlari. Obat tidak ada padaku. Kong Tian melengak, lalu dia berteriak, yang tai jin, jangan kau menggunakan alasan untuk merat. Kau serahkan dulu obat dan kitab. Selaka betul Chong Hei membanting kaki, mendongkolnya bukan kepalang. Sampai ini waktu masih kau melibat aku. Kiam Hang dan Wanta tidak peduli orang bertengkar, mereka lari terus, keluar dari pintu. Di depan rumah ada dua ekor kuda, mereka lompat menaiki seorang satu, terus mereka mengaburkannya.